NSHBA Season 223, Tujuan Ras Setan Laut Pada saat ini, ras iblis laut telah memulai gelombang binatang buas, menyerang wilayah suan timur, selatan, barat, dan utara pada saat yang sama. Meskipun skalanya tidak terlalu besar, itu masih menyebabkan kepanikan di benua itu. Itu karena semua jenius di benua itu berada dalam pengasingan sekarang untuk memahami hidup dan mati. Banyak sekte kuno telah menggerakkan area pelatihan hidup dan mati mereka sendiri untuk membantu para jenius mereka. Ini adalah momen yang krusial. Jika musuh mereka maju ke alam nether passage, maka ada bahaya mereka akan musnah. Meskipun ini adalah waktu yang kritis bagi benua juga, tidak ada yang berani menjamin bahwa orang lain tidak akan menyerang mereka. Bahkan jika mereka tidak bertarung secara terbuka, serangan diam-diam rahasia juga bisa menghancurkan sebuah sekte. Di dunia kultivasi, satu-satunya saat semuanya adil dan adil adalah selama era penguasa. Sebuah sekte yang mengalami kerusakan besar tidak akan lagi berguna bagi benua itu, dan bahkan jika mereka dianiaya, tidak ada yang akan membela mereka. Akibatnya, meskipun keluarga dewa sudah mulai kembali ke benua untuk pertempuran yang akan datang di era kegelapan, semua orang masih waspada. Tanpa kekuatan, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyedot keluarga dewa. Untuk ras iblis laut untuk memulai gelombang binatang melawan benua mengejutkan dan membuat marah para ahli benua. Sekte dari Martial Heaven Alliance khususnya berada dalam masalah karena seberapa luas mereka tersebar, dan permintaan bantuan dengan cepat meningkat. Adapun pilvali, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan binatang suan, mereka mengabaikan invasi ras iblis laut. Mereka tidak berniat membantu. Sepertinya mereka bahkan bukan bagian dari benua surga bela diri, dan ini bukan urusan mereka. Untuk menggunakan kata-kata mereka, ini adalah kesalahan Long Chen, jadi dia bisa menanganinya sendiri. Bukankah dia suka bermain pahlawan? Kemudian dia bisa terus memainkan peran itu. Bos, ras iblis laut mengincar kita. Mari kita sembelih mereka dan tunjukkan pada mereka warna darahnya. Guoran keluar, armornya diperbaiki. Dalam pertempuran terakhir, dia telah memperhatikan beberapa kekurangan yang telah dia perbaiki juga, meningkatkan armornya dan membuatnya gatal untuk bertarung. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika kita melakukannya, kita akan jatuh ke perangkap mereka. Mereka tidak ingin membiarkan kami berkultivasi. Betapa keji. Long Chen melihat surat di tangannya. Itu ditulis oleh Li Tian Suan dan menyatakan tujuan ras iblis laut. Li Tian Suan menunjukkan bahwa kekuatan Dragon Blood Legion telah menakuti ras iblis laut, jadi mereka ingin mengganggunya. Jika Dragon Blood Legion terhenti cukup lama, maka begitu para jenius tertinggi dari kekuatan lain maju, target pertama mereka pasti adalah Dragon Blood Legion. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka saat itu. Jadi saran Li Tian Suan adalah agar Long Chen berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini dan hanya fokus pada kultifasinya. Li Tian Suan juga menambahkan bahwa ras iblis laut tidak akan berani membuat keadaan, menjadi terlalu buruk karena takut cabang luar dari keluarga dewa akan ikut campur. Jika kita mengabaikan ini, mulut pilvali akan memiliki lebih banyak amunisi untuk melawan kita, kata Guo Ran penuh kebencian. Itu juga akan melibatkan banyak nyawa tak berdosa. Yang paling penting, apakah Dragon Blood Legion adalah kura-kura pengecut? Gu yang menusuk punggung Guo Ran dengan keras. Bukankah dia mencoba membuat Long Chen mendapat masalah sekarang? Long Chen melirik Guo Ran. Orang ini sangat ingin bertarung dengan baju besi barunya. Aku akan menangani masalah ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Long Chen. He he, bos, saya tidak punya bakat dalam hal kultifasi. Mengapa tidak membiarkan saya menemani Anda? Jangan menyusahkan saudara-saudara yang lain. Mereka bekerja keras. Guo Ran ingin pergi dengan Long Chen dan menguji baju besi barunya. Fokus saja pada kultifasi. Kita sedang berpacu dengan waktu. Yang lain mencoba memperlambat kita, jadi serahkan saja padaku. Guo Ran, kamu harus paling fokus. Keterampilan pemahaman Anda adalah yang terlemah dari kita semua. Jika Anda menahan kami, jangan salahkan saya karena menggunakan beberapa tindakan luar biasa. Pada saat itu, kamu akan menangis untuk ibu dan ayahmu, jadi jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu wajah. Long Chen memperingatkan. Baiklah, baiklah. Bos, tolong selamatkan wajah kecilku ini. Gerutu Guo Ran. Long Chen benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Guo Ran dan yang lainnya kembali ke pengasingan untuk fokus pada konsolidasi wilayah mereka dan memahami hidup dan mati. Sekte lain telah membuka area pelatihan hidup dan mati untuk murid-murid mereka, tetapi Dragon Blood Legion tidak membutuhkan itu. Liu Ruan telah menerima kekuatan Yin yang Immortal Grace, dan dia dapat berbagi pemahamannya tentang hidup dan mati dengan semua orang. Long Chen juga akan memperbaiki beberapa pil ketika saatnya tiba. Pil harus memungkinkan semua orang untuk memahami hidup dan mati ketika dikombinasikan dengan Liu Ruan. Dia sama sekali tidak khawatir tentang aspek ini untuk dirinya sendiri. Dia mengolah seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, jadi dia tidak perlu memahami apapun. Dia bisa langsung menyerbu ke alam Netter Passage. Long Chen pergi ke hutan pegunungan belakang tempat Mengki dan yang lainnya berada. Mereka duduk di atas selimut di samping air terjun, kaki telanjang mereka di dalam air. Selimutnya juga cukup besar untuk memuat meja kecil dengan berbagai buah yang baru saja dicuci. Dong Mingyu berpegangan tangan dengan Cloud, kaki kecil mereka bermain dengan ikan kecil yang berenang di dekatnya. Suara tawa mereka terdengar, keduanya sangat mirip dalam ukuran dan sosok. Cloud masih tampak seperti seorang gadis karena dia adalah Swan Beast, sementara Dong Mingyu juga terkadang seperti anak kecil dalam hal pola pikirnya karena kehilangan masa kecilnya. Mereka berdua bisa bermain dengan gembira di tepi sungai. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikyu, dan Liu Ruyan duduk bersama dengan damai, mengobrol dengan tenang. Dengan pegunungan hijau yang indah dan air yang jernih, keindahannya membuat tempat ini terlihat seperti negeri ajaib. Kakak Long Chen, apa yang membuatmu begitu lama? Kami telah menunggumu selamanya. Cloud berlari, memegang roknya. Long Chen tertawa. Kau benar, aku harus dihukum. Iya, pertama saya akan dihukum dengan beberapa buah. Petik 2. Usaha yang bagus. Saat Long Chen tertawa meraih buah itu, Tang Wan Er menamparkan tangannya, pada akhirnya hanya memberinya satu anggur kecil, yang membuat semua orang tertawa. Long Chen duduk bersama mereka, dan Cloud dengan murah hati memilih buah terbesar untuknya. Menggigit buahnya, Long Chen berkata, kamu mengkonsolidasikan alammu begitu cepat. Anda sudah bisa mengendalikan aura Anda. Itu luar biasa. Mengki dan yang lainnya sudah memiliki aura yang sangat stabil, artinya mereka telah mengkonsolidasikan aura mereka lebih cepat daripada Gu Yang dan yang lainnya. Kakak perempuan Zikiu adalah yang tercepat. Dia juga telah membangunkan darah rohnya dan mengetahui nama manifestasi jiwa surgawinya, kata Tang Wan Er dengan bangga. Betulkah? Long Chen menatap Ye Zikiu dengan heran. Iya, darah rohku diaktifkan oleh pedang surgawi es. Saya akhirnya mendapatkan persetujuannya. Ye Zikiu mengangguk. Meskipun wajahnya masih tanpa ekspresi seperti sumur tua, ada sedikit kegembiraan di matanya. Bagus sekali. Sekarang kami memiliki ahli lain di tingkat putri surgawi. Seru Long Chen. Long Chen? Bisakah kita juga mengaktifkan darah roh kita? Tanya Tang Wan Er. Tentu saja. Tetapi karena tidak ada ahli tertinggi yang muncul di antara nenek moyang kita, kita tidak memiliki garis keturunan mereka untuk diaktifkan. Beberapa orang memiliki keberadaan luar biasa dalam garis keturunan mereka yang memungkinkan mereka untuk membangkitkan darah roh mereka lebih cepat. Yang lain harus menunggu sampai mereka maju ke alam Netter Passage sebelum membangkitkan darah roh mereka dan menghubungkan ke manifestasi mereka. Itu sebabnya kita harus bergegas dan maju. Orang-orang dengan pendahulu yang menakutkan sudah mulai membangkitkan darah roh mereka. Tapi keuntungan itu akan hilang begitu kita semua memasuki alam Netter Passage. Mereka mengandalkan leluhur mereka, tetapi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, kata Long Chen. Dengan leluhur yang kuat, mereka berkultifasi lebih cepat daripada orang biasa bahkan jika mereka hanya bermalas-malasan. Namun, itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berusaha dua kali lipat dan membayar dua kali lipat harganya untuk mencapai hasil yang serupa. Dragon Blood Legion tidak bergantung pada siapapun untuk tumbuh. Mereka semua mempertaruhkan hidup mereka untuk mencapai ketinggian mereka saat ini. Bagaimana kamu berencana menangani Iblis Laut? Mengki menyerahkan buah yang telah diakupas ke Long Chen. Mengki dan yang lainnya telah mendengar berita tentang ras Iblis Laut, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam diskusi. Mereka tidak akan menentang apapun yang Long Chen putuskan, jadi mereka baru saja menunggu di sini. Long Chen menerima buah itu sambil tersenyum. Menggigitnya, dia berkata, serangan ras Iblis Laut tidak sesederhana kelihatannya. Saya akan menangani mereka dan menguji keuntungan mereka. Aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan. Jadi besok, saya akan membawa Cloud dan UR untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tuan Long tidak selemah yang mereka kira. Long Chen tersenyum sinis. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menangani ras Iblis Laut. Bab 2222 Membunuh ke Laut Timur Di benua surga Beladiri, tempat wilayah Suantimur bertemu laut, Iblis Laut yang tak terhitung jumlahnya saat ini naik ke darat. Sekte di jalan mereka, yang telah menerima peringatan, sudah melarikan diri. Sekte-sekte itu tidak cukup kuat, dan mereka terisolasi. Tidak ada yang datang untuk memperkuat mereka. Pantai dalam 1 juta mil dari laut telah ditempati oleh Iblis Laut. Kota manusia yang tak terhitung jumlahnya telah diruntuhkan. Beberapa daerah masih memiliki beberapa manusia yang melawan, mengulur waktu untuk beberapa rakyat jelata yang belum melarikan diri. Orang-orang itu adalah ahli dari Martial Heaven Alliance. Mereka semua adalah anggota generasi senior. Generasi junior semuanya dalam pengasingan, jadi mereka tidak dapat membawa terlalu banyak orang untuk menghadapi gelombang binatang buas. Long Chen sialan. Lihat apa yang dia sebabkan. Semua pamer dan provokasinya terhadap ras Iblis Laut membuat kami menderita, dan dia hanya bersembunyi seperti kura-kura. Bagaimana orang menyebutnya pahlawan? Kita kehilangan hidup kita karena dia. Raung seseorang di antara kerumunan yang melarikan diri. Itu benar, ras Iblis Laut dulu hanya tinggal di dalam laut. Long Chen lah yang telah merusak kedamaian benua. Kami terpaksa meninggalkan rumah kami sementara dia hanya fokus untuk menjadi lebih kuat. Tak seorang pun yang berhati nurani akan melakukan hal seperti itu, teriak seseorang di antara kerumunan. Diam, bodoh. Jika kamu terus mencoba mengipasi api, kami akan melemparkanmu ke Iblis Laut. Teriak salah satu tetua Lifestar dari Martial Heaven Alliance. Di dalam kerumunan, beberapa orang terus-menerus berusaha menghasut kebencian terhadap Long Chen. Meskipun para petinggi telah memperingatkan mereka bahwa para pembangkang pilvali kemungkinan besar akan bercampur dan menyebabkan masalah, mereka tidak menyangka betapa marahnya orang-orang ini. Karena dorongan mereka, beberapa orang lain yang dipenuhi dengan kebencian setelah meninggalkan rumah mereka juga ikut berteriak, seolah-olah ini semua salah Long Chen. Apa? Maksudmu Long Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Kami hidup bahagia, dan sekarang kami terpaksa meninggalkan rumah kami. Ini semua disebabkan oleh Long Chen. Mengapa kita tidak bisa mengatakannya? Petik 2 Tepat, itu adalah aliansi surga bela diri sialan. Anda memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan kami, dan Anda harus memberi kami kompensasi. Apakah Anda pikir itu tepat bagi Anda untuk meneriaki kami ketika itu salah Anda? Petik 2 Petik 2 Tanda seru petik 2 Penatua Lifestar itu kehilangan kesabaran dan meraih teriakan itu. Orang itu langsung mencibir. Apa? Apakah kami tidak boleh mengkritik kesalahanmu? Apakah Anda akan membungkam orang dengan membunuh mereka? Orang itu melambaikan tangannya, dan mereka berdua dipisahkan. Penatua Lifestar terkejut dan marah. Dia menunjuk orang itu. Kamu bukan murid. Kamu palsu. Petik 2 Orang ini telah menyamar sebagai murid dari sekte kecil dengan basis kultifasi hanya di ranah transformasi jiwa. Tapi satu pertukaran itu telah mengungkapkan basis kultifasinya yang sebenarnya. Huff Jika kamu ingin mengada-ada, mengapa berhenti di situ? Mengapa tidak mengatakan bahwa saya adalah Tian Sisi? Ejek orang itu. Tiba-tiba, langit bergemuruh dan sesosok raksasa terbang di udara, meninggalkan seberkas cahaya surgawi lima warna. Tekanan kuat muncul dan membuat hati orang-orang bergetar. Awan mengejar surga menelan sparrow. Ini Long Chen. Ia datang. Orang-orang Marsial Heaven Alliance tercengang. Bukankah dikatakan bahwa Long Chen tidak akan datang? Cloud melipat sayapnya dan tiba-tiba menukik ke bawah. Membuka mulutnya, pusaran air raksasa muncul, dan iblis laut di darat tersedot ke mulutnya. Pertempuran yang intens langsung berakhir karena iblis laut ini tidak terlalu kuat. Seperti yang dikatakan Li Tian Suan, ras iblis laut tidak benar-benar berniat untuk menyerang benua. Mereka hanya mencoba memaksa Long Chen untuk muncul. Ketika Long Chen muncul, orang-orang yang menyebabkan masalah menutup mulut mereka, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan ketakutan mereka. Long Chen melihat ke arah kerumunan. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk seseorang. Tidak, orang itu buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Bukan hanya dia. Lusinan orang tiba-tiba melarikan diri ke arah yang berbeda, dan mereka tidak lagi repot menyembunyikan basis kultifasi mereka. Mereka sebenarnya semua empirins. Dengan satu jarinya menunjuk, Long Chen meniup para ahli itu menjadi kabut berdarah. Mereka semua mati. Kerumunan lainnya menatap kaget. Mereka tampaknya memahami sesuatu, dan mereka menjadi pucat, terutama orang-orang yang bergabung dalam mengutuk Long Chen. Long Chen, mengapa kamu datang? Mereka telah mencapai tujuan mereka dengan menarikmu keluar dan memastikan kamu tidak bisa berkultifasi. Kata seorang penatua. Aku tahu. Tidak apa-apa. Long Chen melambaikan tangannya dan menembak dengan ke laut sekali lagi, langsung menuju laut timur. Melihat Long Chen pergi, tetua yang marah menghancurkan salah satu mayat iblis laut dengan marah dan mengutuk orang-orang yang telah berteriak bersama. Kamu, aku benar-benar ingin mengubahmu menjadi daging cincang. Itu adalah orang-orang pilvali yang dikirim untuk menimbulkan masalah dan memberikan tekanan pada Long Chen. Anda idiot bahkan tidak punya otak, dan Anda hanya berteriak mengikuti apa yang orang lain katakan. Apakah Anda menyadari bahwa tanpa Long Chen, aliansi surga bela diri akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Jika Martial Heaven Alliance runtuh, kalian idiot akan mati di jalur korab dalam sekejap. Mereka akan menggunakan darah dan jiwa Anda untuk meningkatkan senjata mereka. Sekarang, apakah Anda puas? Long Chen benar-benar membuang waktunya untuk datang ke sini. Jika bukan karena perintah dari yang lebih tinggi, kami sudah lama meninggalkan kalian idiot untuk mati bagi iblis laut. Petik 2 Salah satu penatua lainnya datang untuk menahan penatua yang marah itu. Sepertinya yang terakhir akan mulai membunuh. Cukup, marah tidak berguna. Saya akan membawa mereka pergi, dan Anda bisa melaporkan ini ke kepala aliansi. Dia harus tahu tentang ini. Long Chen tidak peduli dengan orang-orang yang telah mengutuknya. Pada akhirnya, dia hanya punya satu pemikiran, dia bukan penguasa, jadi dia tidak bisa membuat semua orang menghormatinya. Dia bisa membiarkan orang lain memiliki pandangan yang berbeda tentang dirinya. Dia bisa mengizinkan orang lain untuk memiliki metode yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Selama mereka tidak menyakitinya, dia bisa menerima semuanya. Tetapi orang-orang yang dengan sengaja menghasut masalah itu penuh kebencian, jadi dia dengan mudah memusnahkan mereka. Awan melaju kencang. Kadang-kadang, dia akan melepaskan gelombang cahaya yang menghancurkan iblis laut di darat. Bau busuk yang kuat memenuhi hidung mereka. Setan laut ini benar-benar bau, kata Dong Mingyu sambil memegang hidungnya. Mereka terlahir bau, tapi setelah dipanggang, sebagian besar rasanya cukup enak. Long Chen tersenyum. Kakak Long Chen, apakah kamu benar-benar berencana untuk menantang ras iblis laut sendirian? Menurut apa yang saya tahu, mereka sangat kuat. Mereka memiliki dewa laut sendiri yang mereka sembah. Ada rahasia di bawah laut yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ola pembunuh darah dengan tegas melarang orang-orangnya menjadi musuh ras iblis laut, kata Dong Mingyu. Meskipun begitu, dia masih menatap Long Chen dengan sentuhan penyembahan. Dalam pandangannya, Long Chen adalah orang yang paling berani dan paling tak kenal takut di dunia. Saya sendiri. Tidak, bukankah kita tiga orang? Kata Long Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, Cloud telah mencapai laut timur. Melalui laut, adalah mungkin untuk melihat pasukan iblis laut raksasa naik ke pantai. Melihat ini, Long Chen melemparkan tombak petir raksasa ke laut. Gelombang besar meledak, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan, tersengat listrik. Apakah mereka pikir mengirim seikat udang akan cukup untuk memaksaku keluar? Yah, mereka berhasil. Long Chen melanjutkan melalui jalur iblis laut, melepaskan lebih banyak petir untuk membunuh mereka. Dia akhirnya melihat sekumpulan setan laut yang lebih kuat. Setan laut ini berada di peringkat ke-11, dan meskipun mereka lebih kuat dari udang, mereka masih dimusnahkan secara instan. Long Chen mengumpulkan mayat mereka dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama untuk memberi makan pohon dunia yang layu. Ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya ras iblis laut. Jika kita terus membunuh, ahli mereka yang sebenarnya akan mulai muncul. Long Chen melihat semakin banyak iblis laut bergegas, jadi dia berhenti bergerak. Dia hanya menunggu iblis laut mengirim diri kepadanya. Laut dalam ribuan mil dengan cepat menjadi warna darah. Ras manusia kurang ajar, kamu berani. Setan laut peringkat 12 yang kuat melompat keluar dari air, hanya untuk dihancurkan oleh tinju Long Chen sebelum bisa selesai berbicara. Kamu berani berteriak di depan Tuan Long. Long Chen awalnya berpikir bahwa iblis laut ini akan memiliki beberapa kemampuan, tetapi ia tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun darinya. Orang lemah seperti itu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Lebih banyak iblis laut peringkat 12 mulai muncul. Mereka sebesar gunung dan melesat keluar dari laut, menciptakan gelombang besar. Dengan begitu banyak iblis laut, Cloud tidak lagi mampu menangani mereka semua sendirian. Dong Mingyu ingin mengambil tindakan, tetapi Long Chen tidak mengizinkannya. Sebagai gantinya, dia melepaskan tombak petir, memusnahkan iblis laut. Setan laut peringkat 12 setara dengan ahli nether passage ras manusia. Setan laut terkuat yang datang hanya di peringkat ke-12 pertengahan, kira-kira sekuat ahli nether passage langkah kedua. Garis keturunan mereka tidak murni, jadi kekuatan tempur mereka biasa saja. Bahkan melawan ahli nether passage manusia biasa, mereka tidak akan cocok. Ini tentang apa yang diharapkan Long Chen. Jenius sejati ras iblis laut berada di pengasingan di kedalaman laut. Setelah letusan aliran Qi, sebagian dari aliran Qi diserap oleh cincin laut surga bela diri. Oleh karena itu, ras iblis laut akan mendapatkan kesempatan ekstra untuk menyerap aliran Qi, dan itulah yang mereka lakukan. Jadi seperti benua, para ahli laut yang sebenarnya berada dalam pengasingan. Mereka hanya mengirimkan yang tidak berguna. Meskipun ada banyak iblis laut ini, mereka tidak dapat mengancam Long Chen. Dia terus membunuh mereka. Dia menolak untuk percaya bahwa ras iblis laut akan membiarkan mereka semua mati. Tiba-tiba, permukaan laut meledak dan ular laut enam tanduk raksasa muncul. Tekanan garis darah yang kuat muncul. Long Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Ular laut enam tanduk itu berubah menjadi pria berambut panjang yang memegang trisula tulang. Saat menatap Long Chen, nyala api hampir keluar dari matanya. Bab 2223 Monster Tua Dari Kedalaman Laut Dia adalah pria ular laut enam tanduk yang telah bertarung melawan Long Chen di depan dunia Yin Yang. Dia sangat kuat, tetapi karena dia ditekan oleh tekanan darah naga Long Chen, dia bukan tandingan Long Chen. Pada akhirnya, Wilde telah merobek salah satu tanduknya. Tanduk itu terhubung dengan kemampuan surgawinya. Wilde mengatakan bahwa rasanya tidak terlalu enak, tetapi penuh energi. Dia belum mau memakan semuanya dulu. Dia memegangnya dan hanya sesekali menggigitnya. Ular laut enam tanduk memelototi Long Chen, matanya merah. Dengan raungan marah, trisula tulangnya menghantam Long Chen. Mengikuti gerakannya, cincin laut surga bela diri mulai naik, seolah-olah seluruh lautan mendidih. Manifestasi cincin lautnya juga muncul. Kamu berani datang ke wilayahku dan bertingkah liar. Aku akan memastikan kamu terkubur di bawah cincin laut surga bela diri hari ini. Aku ingin bertanya padamu, apakah wajahmu tidak sakit ketika kamu mengatakan hal seperti itu? Long Chen memanggil Evil Moon dan cincin surgawinya. Enam bintang muncul di matanya, meskipun satu masih redup. Pada saat yang sama, teriakan naga yang agung bergema di udara. Dia memanggil Azure Dragon Battle Armor langsung dari kelelawar. Dia tidak bisa menahan diri melawan-lawan ini. Ledakan! Evil Moon dan Trisula tulang saling bertabrakan, menyebabkan gelombang besar meledak. Jadi itu masalahnya. Di dalam cincin laut surga bela diri, manifestasi Anda mampu melepaskan lebih banyak kekuatan. Long Chen mengayunkan tangannya yang sedikit mati rasa. Huff! Aku tidak hanya bisa menggunakan lebih banyak kekuatan, tapi di sini sebagian dari tekanan nagamu terhalang oleh laut. Jangan pernah berpikir untuk menekanku. Hari ini, aku akan mengalahkanmu dalam pertempuran terbuka dan menunjukkan kepada benua siapa sebenarnya penguasa dunia ini. Pria ular laut enam tanduk itu mencibir. Trisula tulangnya bergemuruh seiring dengan manifestasinya. Cahaya berkumpul di dalam Trisulanya, dan suara deru laut muncul di dalamnya. Aku akan menunjukkan teknik tak tertandingi dari ras iblis laut, tsunami laut marah. Seluruh laut tampaknya terhubung ke Trisula tulangnya. Seolah-olah serangannya mengandung kekuatan seluruh cincin laut surga bela diri. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, sisi putih Long Chen tiba-tiba menjadi setengah hitam. Dia mulai menggunakan kekuatan Efil Moon, dan udara jahat meletus. Energi Efil Moon bergabung dengan darah naga Long Chen, membentuk aura khusus. Naga sejati itu mulia dan agung. Naga jahat itu ganas dan jahat. Ketika kekuatan mereka digabungkan, rambut Long Chen menari-nari tertiup angin. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Ledakan. Rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Laut mengamuk, dengan air membubung ke langit. Cloud dan Dong Mingyu mundur dari medan perang, mengawasi dari kejauhan. Long Chen telah memberitahu mereka untuk tidak ikut campur dalam pertempuran ini. Long Chen berulang kali menyerang. Lengannya menjadi mati rasa, dan dia hampir kehilangan pegangan Efil Moon. Di sini, pria ular laut enam tanduk mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar. Tapi Long Chen juga melihat bahwa darah juga keluar dari telapak tangan lawannya, yang berarti dia tidak lebih baik dari Long Chen. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Jika itu masalahnya, Anda benar-benar telah mengecewakan saya, kata Long Chen, tampak seolah-olah ini bahkan bukan kekuatan penuhnya. Pria ular laut enam tanduk tidak menyadari bahwa Long Chen berbohong, dan dia sangat marah sehingga rambutnya berdiri. Tiba-tiba, dia mundur. Kenam tanduknya mulai bersinar, dan seberkas cahaya muncul di ujung setiap tanduk. Auranya mulai berubah. Oh, itu tumbuh kembali begitu cepat. Sepertinya kakakku akan makan lebih banyak, kata Long Chen sambil diam-diam mengumpulkan energi juga. Pria ular laut enam tanduk tiba-tiba batuk seteguk darah, gangguan mental mengganggu pengumpulan energinya. Tubuhnya kemudian berubah kembali menjadi iblis laut raksasa. Cahaya di atas enam tanduknya terhubung membentuk diagram aneh. Hati Long Chen bergetar. Penyebabnya adalah semacam energi terlarang. Ledakan. Sebelum pria ular laut enam tanduk bisa melepaskan serangannya, Long Chen mengayunkan Evil Moon, mencoba mengganggunya. Tapi ketika Evil Moon menebas tubuhnya, Evil Moon terpental. Ini adalah kekuatan pengorbanan. Ada sesuatu yang menakutkan di dasar cincin laut surga bela diri, Evil Moon memperingatkan. Meskipun terpental, serangan Long Chen berhasil memaksa ular laut enam tanduk kembali, dan diagram cahaya mereduk. Itu telah terganggu. Ular laut enam tanduk kembali ke bentuk manusia dan memuntahkan lebih banyak darah. Memiliki teknik ini terganggu telah menghasilkan reaksi yang besar. Tercelah. Dia meraung, merasa seperti dia akan menjadi gila karena marah. Idiot? Apakah menurutmu orang lain hanya akan menunggumu mengumpulkan kekuatan dan membiarkan diri mereka diserang? Cibir Long Chen. Kepala iblis laut ini pasti memiliki sesuatu yang salah dengannya. Ini bukan permainan tapi pertarungan hidup dan mati. Siapa yang akan bertarung sesuai temponya? Long Chen melangkah maju, tidak lagi berencana memberi lawannya kesempatan untuk melepaskan gerakan besar lagi. Evil Moon telah mengatakan bahwa ada sesuatu yang menakutkan di dasar laut. Ular laut enam tanduk mampu meminjam kekuatan keberadaan itu, dan itu tidak baik. Evil Moon, bisakah kamu merasakan apa yang ada di dasar laut? Tanya Long Chen. Saya tidak bisa, kecuali Anda pergi ke laut. Tapi saya sarankan Anda tidak melakukannya. Aku punya firasat buruk. Jika hal itu muncul, bencana akan mengikuti. Saya telah disempurnakan menjadi senjata oleh Yun Sang, jadi saya tidak bisa menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Apalagi kamu masih terlalu lemah, jangan main-main dengannya, kata Evil Moon. Long Chen mulai melepaskan badai serangan pada pria ular laut enam tanduk, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan berulang kali memaksanya kembali. Apalagi gerakan besar, pria enam tanduk ular laut bahkan tidak bisa melepaskan gerakan kecil. Dia hanya bisa bertahan dengan pahit. Long Chen, beberapa keberadaan yang menakutkan mendekat. Itu mungkin pada tingkat ahli netter passage langkah keempat. Memperingatkan Evil Moon. Aku tahu, kali ini, saya akan melakukan diskusi yang tepat dengan mereka sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya. Long Chen juga merasakannya. Dia tiba-tiba melepaskan serangan sengit yang membuat pria Six Horn Sea Serpent terbang kembali. Awan, kita pergi. Long Chen muncul di punggung cloud. Cloud melebarkan sayapnya, dan mereka terbang. Kamu pikir kamu bisa pergi setelah datang ke cincin laut surga bela diriku? Tinggalkan hidupmu. Sebuah suara kuno bergema di udara. Sosok raksasa seperti gunung melesat keluar dari laut. Membuka mulutnya, ia mencoba melahap Long Chen dan cloud. Namun, Long Chen telah menghitung waktunya. Sebelum mulutnya bisa tertutup, cloud terbang keluar. Membawa Long Chen dan Dong Mingyu, dia melayang ke awan. Pada saat ini, Long Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat iblis laut macam apa yang datang. Itu adalah ular laut enam tanduk raksasa, dan sisiknya sudah berubah menjadi tulang. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Dibandingkan dengan sosoknya yang perkasa, pria ular laut enam tanduk yang baru saja dialauan seperti ikan kecil. Ini adalah ular laut tua yang menakutkan, bahkan mungkin nenek moyang ras ular laut enam tanduk. Auranya benar-benar menakutkan. Bahkan Long Chen merasa kedinginan. Empat penghalang laut. Monster tua dari ras ular laut enam tanduk mengeluarkan teriakan dingin. Enam tanduknya menyala, dan dunia menjadi gelap. Itu seperti langit sedang dilahap. Long Chen menebas pedangnya di ruang yang gelap, hanya untuk menemukan semacam hukum khusus yang memantulkan serangannya kembali. Ini adalah energi dewa. UR, terserah Anda, kata Long Chen. Dong Mingyu menganggup dan menghilang. Sebuah belati muncul di udara dan memotongnya. Kegelapan terbelah, memperlihatkan secercah cahaya. Oh. Monster tua dari ras ular laut enam tanduk mengeluarkan suara bingung. Jelas tidak menyangka Dong Mingyu memiliki kekuatan untuk menembus penghalang surgawi. Cloud menyusut dan menembus celah. Sesaat kemudian, retakan itu menghilang. Kegelapan menyatu kembali. Di luar kegelapan, matahari masih bersinar terang. Dari atas, tampak seperti gelembung hitam raksasa muncul di atas laut. Itu seperti mata iblis. He he, kerja bagus, UR. Long Chen memuji Dong Mingyu. Energi dewa benar-benar pilihan paling efektif melawan penghalang surgawi. Inilah alasan mengapa dia membawa Dong Mingyu. Kecepatan Cloud tak tertandingi di benua surga bela diri, tetapi jika dia terjebak dalam penghalang, maka kecepatan itu tidak akan berguna. Penghalang itu meledak dan sosok raksasa menembaki Long Chen. Monster tua dari ras ular laut enam tanduk ini sebenarnya mampu terbang dengan cepat di udara seolah-olah masih berenang. Itu membuka mulutnya dan mengisap, menyebabkan langit runtuh. Long Chen merasakan kekuatan yang kuat menariknya kembali, dan kecepatan Cloud langsung turun. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mereka yang menyinggung ras iblis laut saya tidak pernah memiliki akhir yang baik. Ejek monster tua itu. Kakak Long Chen, monster tua ini terlalu menakutkan. Bakat saya dibatasi. Aku tidak bisa menghindarinya, kata Cloud. Kecepatannya dipengaruhi oleh semacam hukum. Dia hanya bisa mempertahankan kecepatan yang sama dengan monster tua itu tetapi tidak membuangnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dirugikan. Dia tidak bisa bersaing dalam hal penyimpanan energi dengan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak apa-apa. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Aku akan menanganinya. Long Chen kembali ke ular laut. Dia dengan jijik berkata, Kulitmu benar-benar tebal. Apakah ras iblis laut tidak pernah merasakan bagaimana wajahmu ditampar? Yah, tidak apa-apa. Saya sudah sejauh ini, jadi saya akan memberi Anda sedikit wajah ini. Mari kita lihat apakah Anda suka rasanya. Petik 2 Long Chen mengeluarkan pil hitam yang agak besar. Dia membuka tangannya, dan pil itu langsung tersedot ke mulut ular laut tua itu karena daya isapnya. Bab 2224 Pil Racun Dari kemunculan pil hingga saat memasuki mulut ular laut tua itu, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sisik ular laut tua itu berdiri tegak ketika melihat pil hitam itu, tetapi sebelum dia bisa menutup mulutnya, pil itu telah masuk ke perutnya. Ular laut tua itu ketakutan. Intuisinya terakumulasi selama hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berteriak bahwa itu adalah sesuatu yang fatal. Energi surgawi segera mengelilingi pil itu saat berusaha menghentikan pil agar tidak larut. Ia juga mencoba meludahkannya. Tidakkah menurutmu tidak sopan memuntahkan sesuatu yang sudah kamu makan? Kata Long Chen dengan ringan. Ledakan. Pil itu meledak menjadi kalajengking hitam raksasa yang menyerang dinding perut ular laut tua. Ular laut menghancurkan kalajengking dengan energi surgawi, menyebabkannya meledak, tetapi pada saat itu, sejumlah besar kekuatan meledak bersamanya, menghancurkan perutnya. Meskipun ular laut tua memiliki pertahanan yang kuat, bagian dalam perutnya masih lemah. Bubuk hitam keluar dari tubuhnya, mendarat di daging dan darahnya. Tubuhnya mulai membusuk dengan cepat. Ular laut mulai memuntahkan setegup darah. Darah itu berwarna hitam dan berisi beberapa organ dalam yang rusak. Laut menjadi hitam karenanya. Pria ular laut enam tanduk yang jauh itu menatap kaget. Ular laut tua itu adalah ahli tertinggi dari rasnya, tetapi entah bagaimana dia masih diracuni. Melihat racunnya mulai bekerja, Long Chen berhenti berlari. Dia menyuruh laut berhenti pada jarak yang aman. Dia terkekeh, bagaimana? Hadiah ini cukup bagus, kan? Ular laut tua itu memuntahkan lebih banyak darah. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat menghentikan racunnya. Seluruh tubuhnya menjadi hitam. Ular laut menghilang, digantikan oleh seorang lelaki tua berambut putih. Dia telah memilih untuk mengubah bentuk saat ini, dan saat dia membentuk segel tangan, manifestasinya muncul. Dia menggunakan energi surgawi dao untuk menekan racun. Meski begitu, dia terus memuntahkan darah hitam. Racun itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dan tidak bisa lagi ditahan. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan energi surgawi dao untuk memuntahkan dagingnya yang membusuk dan meregenerasi daging yang sehat. Kemudian daging itu akan diracuni, dan dia harus memuntahkannya lagi. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengencarkan racun secara perlahan. Selama dia melakukan ini, racun itu akhirnya akan dikeluarkan. Namun, racunnya sangat kuat, dan bahkan setelah sekian lama, tidak ada tanda-tanda efek racunnya melemah. Serahkan. Lebih. Penawarnya, meludahkan lelaki tua itu di antara memuntahkan darah. Saat laut menjadi hitam karena racun yang dia keluarkan, iblis laut di dekatnya melarikan diri. Air laut yang hitam membuat mereka merinding. Jika mereka tersentuh olehnya, mereka juga akan diracuni. Pidato manusiamu terdengar terlalu aneh. Aku tidak bisa mengerti kamu. Bisakah Anda mengatakannya lebih jelas dan lebih lambat? Tanya Longchen dengan polos. Ledakan. Orang tua itu marah dan meludahkan panah darah hitam ke Longchen. Namun, dalam keadaan keracunan, bahkan serangan diam-diam jauh lebih lemah dari biasanya. Cloud dengan mudah menghindarinya. Longchen menunjuk lelaki tua itu dan mengutuk, Kamu tua, kamu berani meludahkan darah ke arahku. Baiklah, saya akan memberi Anda penawarnya, tetapi karena Anda menolak untuk menerima kebaikan, saya akan memastikan Anda mati. Biarkan saya memberi tahu Anda, pil ini secara pribadi disempurnakan oleh saya, dan saya jamin itu bisa membuat Anda terus memuntahkan darah selama 3 bulan ke depan. Pil ini adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan kemarin, dengan bahan utamanya adalah jus kematian buah vermilion dunia bawah surgawi. Butuh 6 jam penuh baginya untuk memperbaiki pil raksasa ini, dan itu bahkan merupakan pil kesengsaraan kelas atas. Pil racun ini mungkin akan membunuh bahkan ahline terpasej langkah keempat jika dia adalah manusia. Bahkan untuk seseorang dengan energi samsara, tanpa energi kehidupan yang cukup untuk mengubah kematian menjadi kehidupan, mereka masih akan diracuni sampai mati. Hanya iblis laut dengan konstitusi kuat mereka yang bisa menahannya. Namun, seorang ahli manusia juga tidak akan sebodoh itu untuk membiarkan diri mereka terbuka untuk menelan pil raksasa seperti itu. Longchen membuatnya khusus untuk menangani iblis laut. Anehnya, monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun ini memiliki kekuatan hidup yang cukup kuat untuk menanggung cobaan ini. Dengan menggunakan energi surgawi dao, ia membentuk siklus di dalam tubuhnya, mengeluarkan daging beracun dan menumbuhkan daging baru. Adapun mengatakan ini akan berlanjut selama 3 bulan, Longchen hanya membual. Tetapi efek obatnya pasti akan cukup untuk berlanjut selama 3 hari sebelum melemah. Di sisi lain, terus-menerus batuk darah seperti ini jelas merupakan bentuk siksaan. Bahkan waktu sebatang dupa pun akan terasa selama 1 tahun. Pria tua itu berganti-ganti antara kaget dan marah pada kata-kata Longchen. Energi kematian di dalam racun ini begitu kuat sehingga bahkan kecerobohan sekecil apapun darinya akan mengakibatkan kematiannya. Tetap dalam keadaan seperti itu selama 3 bulan akan membuatnya gila. Apa yang kamu inginkan? Orang tua itu hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata di antara muntah darah. Dia juga tidak bisa menghentikan muntahnya, karena itu akan merusak keseimbangan yang telah dia bangun. Maka hidupnya akan dalam bahaya. Idiot! Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar, maka berbicaralah secara spiritual. Siapa yang bisa mengerti kamu ketika kamu berbicara seperti ini? Tegur Longchen dengan arogan. Longchen yakin dengan pil racunnya. Ular laut tua ini tidak lagi menjadi ancaman. Setan laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka, mengelilingi Longchen. Namun, dia mengabaikan mereka. Bahkan yang terkuat dari iblis laut ini hanya sebanding dengan ahli Netterpasej langkah ketiga. Satu-satunya yang mampu mengancam Longchen adalah ular laut tua, tetapi sekarang dia adalah harimau tanpa taring. Meskipun Longchen tidak memiliki cara untuk membunuhnya, kebalikannya juga benar. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda memprovokasi ras iblis laut? Orang tua itu berbicara secara spiritual, fluktuasi spiritualnya mengamuk di udara. Apakah kamu idiot? Apakah saya yang memprovokasi ras iblis laut? Atau apakah ras iblis laut yang memprovokasi saya? Anda memulai gelombang binatang. Bukankah itu untuk menarikku keluar? Apa? Sekarang setelah Anda menarik saya keluar, Anda ingin mempertanyakan mengapa saya muncul? Tanya Longchen. Gelombang binatang. Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang memberi perintah untuk pasang binatang buas? Petik 2. Di dalam kerumunan, monster paus yang bergetar mendekat. Melapor ke Raja Laut, aku memberi perintah. Salah satu pakar ras manusia mengatakan bahwa selama kami mengirim beberapa pasukan untuk menyerang benua, kami akan dapat menghentikan Longchen. Mereka juga dijamin tidak akan ikut campur. Dengan begitu, kita semua bisa menang. Saya bertanya kepada Raja Laut Direksurgawi tentang hal itu, dan dia menyetujuinya. Petik 2. Apakah kamu mendengar itu? Anda adalah orang-orang yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Sekarang kamu jelas tentang itu, Cibir Longchen. Ledakan. Tepat pada saat ini, kekosongan meledak dan sosok raksasa muncul. Itu adalah keberadaan lain yang sebanding dengan ular laut tua. Saya yang menyetujuinya. Longchen ini adalah momok dan harus dihilangkan. Petik 2. Suara dingin terdengar di udara, menyebabkan laut mengamuk. Ruang yang meledak mengungkapkan Drake Berkepala 2. Itu segera menyegel seluruh ruang ini, mencegah Longchen melarikan diri. Namun, tepat ketika ruang ini mulai menyegel, belati memotong udara, dan Longchen dan Cloud terbang keluar. Mau lari, Drake Berkepala 2 itu mencibir dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang kuat muncul. Longchen juga mencibir dan melambaikan tangannya. Pil hitam lain muncul, dan tetua ular laut tua itu berteriak, berhenti. Drake Berkepala 2 tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah mengenal ular laut tua selama bertahun-tahun, ia berhenti. Mereka dengan cepat menyampaikan beberapa pesan cepat, dan ekspresi Drake Berkepala 2 berubah. Pada saat ini, Longchen dengan menyesal menggelengkan kepalanya, melihat pil di tangannya, dia mengerutu, orang tua, mengapa kamu begitu khawatir? Pendatang baru ini memiliki seluruh kepala lebih dari Anda, jadi bahkan jika dia makan pil racun, dia akan baik-baik saja. Anda. Drake Berkepala 2 mulai berkeringat. Basis budidaya ular laut tua itu sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Drake Berkepala 2, tetapi bahkan dia hampir tidak bisa menjaga dirinya tetap hidup setelah menghonsumsi pil racun. Mencari kematian, Drake Berkepala 2 meraung dan mengirim cakar ke arah Longchen. Longchen menebas pedangnya, menghadap langsung padanya. Longchen dipaksa mundur, tetapi cakarnya terpaksa berhenti di udara. Tepat pada saat ini, sesosok kecil melintas. Sebuah belati memotong cakar naga. Mati. Drake Berkepala 2 itu marah, tetapi pada saat dia menyerang Dong Mingyu, dia telah menghilang. Hati-hati, ular laut tua itu tiba-tiba menjerit kaget. Setan laut lainnya juga berteriak. Cahaya hitam melesat ke luka di cakarnya. Cahaya hitam itu adalah pil obat, dan langsung menghilang ke dalam luka. Karena ketakutan, Drake Berkepala 2 itu benar-benar memotong cakarnya sendiri. Darah terciprat. Huff. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu memiliki pil lain seperti itu. Drake Berkepala 2 itu menumbuhkan kembali cakarnya, tetapi dia sangat marah. Kau ingin lebih? Katakan saja berapa banyak yang Anda butuhkan. Jika Anda mau cukup, saya bisa memberi Anda diskon 80%. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, dan bintik hitam muncul di udara. Dia sebenarnya memiliki ratusan pil racun, yang membuat para iblis laut tercengang. Bab 2225 Tanah Hitam Mengklaim Laut Kakak Longchen, kapan kamu memperbaiki begitu banyak? Kemarin, kamu Cloud mengirim pesan spiritual ke Longchen. Set, gadis bodoh, ini semua palsu karena menakuti mereka. Jawab Longchen dengan tergesa-gesa, tidak ingin Cloud mengungkapkan petunjuk apapun. Tadi malam, dia hanya memurnikan satu pil raksasa, dan itu setelah beberapa kali gagal. Pil raksasa sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi efeknya beberapa kali lebih besar daripada pil biasa. Adapun pil yang tampak seperti pil racun ini, dia hanya menumbuk daging buah vermilion dunia bahwa surgawi bersama-sama menjadi bentuk yang serupa. Sebenarnya, itu saja sudah sangat beracun, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menyebar tanpa batas seperti pil raksasa. Drake berkepala dua akan mampu menahan racun bahkan jika dia tidak memotong cakarnya. Tapi dia telah ditakuti oleh ular laut tua itu sehingga dia tidak berani mengambil risiko. UR, lain kali bisakah kamu mencoba tempat yang berbeda? Misalnya, kepalanya cukup besar. Saya ingin melihat apakah saya melemparkan racun ke kepalanya, apakah dia juga akan memotongnya? Longchen memandang Dong Mingyu dengan serius. Dong Mingyu menahan senyum dan mengangguk. Bersama Longchen benar-benar menarik. Bahkan pada saat yang serius, dia bisa membuatnya tertawa. Itu bukan karena kata-katanya sangat lucu, tetapi karena di aula pembunuh darah, dia tidak pernah diizinkan untuk bersantai sedikitpun untuk tertawa. Tatapan Longchen mengelilingi Drake berkepala dua itu seolah-olah dia sedang mencari tempat yang cocok untuk menyerang. Drake berkepala dua itu langsung merasakan hawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba menyusut saat dia berubah menjadi lelaki tua lain, tetapi dia masih memiliki dua kepala. Kepalanya botak dan tertutup sisik, dan pupil matanya vertikal seperti buaya. Sekarang aku telah mengambil bentuk manusia, jadi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meracuniku. Teriak Drake berkepala dua. Dengan mengambil wujud manusia, kamu kehilangan akses ke banyak kemampuan sucimu, dan kecepatanmu akan turun. Saya bisa pergi atau tinggal seperti yang saya inginkan sekarang. Mengapa saya membuang racun berharga saya pada anda? Tanya Longchen dengan jijik. Kamu, Drake berkepala dua itu sangat marah. Longchen sepenuhnya benar. Ketika tidak dalam bentuk aslinya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Longchen. Huff, bahkan jika aku tidak bisa menangkapmu, aku bisa membunuh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Sekte Suantian Dao, dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga. Aku akan membunuh mereka semua. Apakah yang lain menyuruhmu mengatakan itu? Betapa bodohnya, apakah anda sekarang tahu bahwa saya benci diancam? Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekejaman yang sebenarnya. Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pil yang melayang di sekitarnya melesat ke laut. Air laut dengan cepat berubah menjadi hitam, dan terus menyebar. Beberapa iblis laut yang bersembunyi di bawah permukaan melayang, mati. Setan laut lainnya buru-buru melarikan diri jauh. Toksisitas buah vermilion dunia bawah surgawi tidak hanya membusukkan daging tetapi juga merusak jiwa. Ada semacam energi di dalamnya yang mampu melumpuhkan jiwa dan membuat seseorang tak berdaya untuk berlari. Setan laut tidak memiliki jiwa yang kuat, sehingga mereka mudah lumpuh. Kemudian racun itu akan membanjiri tubuh fisik dan mereka akan benar-benar mati. Apa lelucon? Tidak peduli berapa banyak racun yang anda miliki, itu akan diencerkan oleh laut dan dimurnikan. Anda tidak bisa mengancam kami. Ejek Drek berkepala dua, dia melangkah maju, menyerang. Cloud mengepakkan sayapnya, membawa Longchen terbang. Pasukan iblis laut mengikuti di belakang mereka. Setiap arah diblokir oleh pasukan iblis laut. Kau benar, ini lelucon besar. Tanpa persiapan apapun, apakah anda pikir saya akan datang ke sini? Longchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Aliran bubuk hitam yang konstan mulai menyembur keluar darinya. Saat Cloud melaju, itu seperti naga hitam debu mengikuti jejak mereka. Tidak baik. Debu hitam ini adalah daging beracun dari buah vermilion dunia bawah surgawi. Itu ditumpuk di ruang kekacauan utama karena bagian utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil netergate adalah lubang buah. Akibatnya, Longchen menggunakan sangat sedikit daging buah. Longchen telah memurnikan dan mengonsumsi banyak pil netergate sejak letusan Aliranqi. Daging buah yang tersisa telah disisihkan. Setelah itu, Longchen telah menghancurkan daging dan mengubahnya menjadi bubuk untuk digunakan melawan ras iblis laut. Setiap iblis laut yang tersentuh oleh debu hitam akan berteriak. Bubuk ini tidak se-efektif pil raksasanya, tapi masih sangat korosif. Beberapa iblis laut bahkan memiliki selaput lengket yang membuatnya lebih mudah untuk diracuni. Bubuk ini tidak akan sangat efektif melawan para ahli benua. Itu karena mereka akan memanggil pertahanan untuk memastikan bubuk itu tidak menyentuh mereka. Namun, iblis laut ini tidak memiliki metode seperti itu. Sebuah teknik yang tidak membutuhkan usaha sedikitpun dari para ahli benua sama sulitnya dengan naik ke surga bagi mereka. Mereka hanya bisa melarikan diri. Bubuk hitam mendarat di laut, mengubahnya menjadi hitam. Setan laut tidak punya pilihan selain melarikan diri ke kedalaman laut untuk menghindari racun. Cloud melaju kencang, sementara Longchen terus melepaskan lebih banyak racun. Setan laut yang mengejar mereka dengan cepat terlempar. Awan, kembalilah. Jika mereka tidak mengejar kita, kita akan mengejar mereka, kata Longchen. Cloud mengeluarkan teriakan burung dan berbalik, langsung menuju iblis laut. Longchen, kamu, kamu pacaran. Drake berkepala dua itu tiba-tiba menutup mulutnya. Di dalam debu hitam, bola hitam menabrak mulutnya dan meledak. Jika dia tidak menutup mulutnya tepat waktu, pil itu mungkin telah masuk ke mulutnya. Namun, meskipun begitu, bubuk obat hitam masuk ke matanya, menyebabkan dia mengaum. Dia menyelam ke laut untuk mengeluarkan racun. Ini membuat ketagihan. Cloud berteriak dengan penuh semangat. Sebuah cahaya datang dari bulunya, membentuk penghalang pertahanan yang menghalangi bubuk itu. Namun, iblis laut yang kuat ini tidak memiliki pertahanan seperti itu. Melihat mereka dalam keadaan panik dari bubuk, Cloud merasa seperti dia akan mampu memusnahkan seluruh pasukan ini sendiri. Longchen, kamu mencari kematian. Aku akan memanggil seluruh pasukan sekarang dan memusnahkan siapapun yang terhubung denganmu. Teriak derek berkepala dua saat dia muncul dari laut sekali lagi. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Longchen, jadi dia hanya bisa mengancamnya dengan orang-orang yang dia sayangi. Kaulah yang mencari kematian sekarang. Tapi baiklah, aku akan membantumu. Niat membunuh Longchen langsung melonjak. Membentuk segel tangan, ruang di belakangnya terbelah. Tanah hitam tumpah seperti banjir. Ketika tanah hitam jatuh ke cincin laut surga bela diri, seluruh laut mulai bergetar, dan aura pemusnahan menyebar ke seluruh. Kis spiritual di dalam air dikonsumsi oleh tanah hitam. Setan laut terkejut. Pada saat itu, mereka akhirnya merasa takut. Kemanapun tanah hitam itu pergi, air laut berubah menjadi air kematian. Itu melucuti kehidupan laut. Drek berkepala dua dan ular laut tua itu ngeri. Mereka belum pernah menemukan tanah hitam yang begitu menakutkan. Tanah hitam ini berasal dari inti ruang kekacauan utama. Meskipun itu bukan racun, itu mengandung energi kematian tanpa akhir yang melahap energi kehidupan laut. Ruang kekacauan utama Longchen telah tumbuh bersama dengan basis kultivasinya dan sekarang lebarnya jutaan dan jutaan mil. Tanah hitam itu tampaknya tak berujung saat mengalir ke laut. Tanah hitam itu seperti binatang ajaib yang lapar melahap energi kehidupan laut. Jika itu hanya sedikit, itu tidak akan cukup untuk membuat para iblis laut khawatir. Tapi jumlahnya tidak terbayangkan. Hari ini, aku akan mengubah cincin laut surga bela diri menjadi tanah kematian. Saya akan berjalan-jalan di seluruh ring, kata Longchen, niat membunuhnya berkecamuk di dalam dirinya. Idiot ini benar-benar tahu bagaimana mengancamnya. Cloud melebarkan sayapnya dan melesat pergi. Saat dia terbang, tanah hitam tumpah, mengubah laut menjadi tanah kematian. Sepertinya dia ingin melakukan putaran penuh di sekitar cincin laut. Berhenti-berhenti, kita bisa membicarakan ini. Teriak ular laut tua, panik. Jika terlalu banyak tanah hitam jatuh ke cincin laut surga bela diri, maka ki spiritual laut akan lenyap. Jika itu masalahnya, iblis laut jenius dalam pengasingan sekarang akan terpengaruh. Jika Longchen benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan dia memiliki cukup tanah hitam untuk menutupi seluruh laut, cincin laut surga bela diri akan hancur. Meskipun ular laut tua tahu bahwa Longchen mungkin hanya mencoba menakut-nakuti mereka karena tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak tanah hitam, dia tidak dapat mengambil risiko itu. Apakah kamu pikir aku akan berhenti hanya karena kamu berkata begitu? Tampaknya benua surga bela diri telah membuat Anda berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda siapa pria sejati. Petik 2 Longchen mengabaikan mereka, terus melaju dengan cloud. Setan laut mengejar, tetapi cloud terlalu cepat. Bahkan kedua monster tua itu tidak dapat mengejar, terutama karena mereka tidak berani menggunakan seni melahap mereka, takut akan racun Longchen. Dalam waktu setengah dupa, Longchen telah terbang dari wilayah laut timur sampai ke wilayah laut selatan. Ular laut tua itu ingin menangis. Tanah hitam telah menyebar ke seluruh wilayahnya, mengubah laut di wilayahnya menjadi hitam. Itu masih menyebar. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tiba-tiba, kekosongan meledak dan dua iblis laut besar muncul, menghalangi jalan Longchen. Longchen menghadapi empat iblis laut peringkat ke-12 yang menakutkan. Bab 2226 Kompromis Setan Laut Empat iblis laut peringkat 12 puncak sekarang telah mengepung Longchen. Dia dikejutkan oleh kekuatan tersembunyi dari ras iblis laut, tetapi dia tidak panik. Dia memberi mereka cukup waktu untuk mendiskusikan berbagai hal, dan kedua pendatang baru itu tidak langsung menyerang. Di antara ras iblis laut, iblis laut peringkat 12 puncak disebut Raja Laut dan bertanggung jawab atas wilayah mereka sendiri. Wilayah Laut Timur memiliki dua raja laut, sedangkan wilayah Laut Selatan juga memiliki dua raja laut. Sekarang setelah empat raja laut berkumpul, bahkan keberadaan yang sangat besar seperti Pil Fali akan ketakutan. Longchen, apa yang kamu inginkan? Tanya ular laut tua itu. Tanah hitam yang dibuang Longchen telah mengubah wilayah lautnya menjadi wilayah kematian, sementara mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan dengan empat raja laut yang hadir, pil racun Longchen dengan mudah dapat mempengaruhi mereka ketika mereka berada dalam bentuk aslinya. Tapi dalam bentuk manusia, mereka tidak bisa menghentikannya. Itu membuat marah. Drake berkepala dua sangat menyesal telah memprovokasi raja Yama seperti itu. Bukan itu yang aku mau, tapi yang kamu mau, kan? Ini semua disebabkan olehmu. Anda memaksa saya. Tidakkah kamu pikir aku mudah diganggu? Jadi aku akan menemanimu. Bukankah kamu menggunakan orang-orang di sampingku untuk mengancamku? Lalu aku juga akan mengancammu. Jangan lewatkan kesempatan ini, kata Longchen dengan senyum dingin. Sebenarnya, begitu ular laut tua mengatakannya seperti ini, Longchen tahu bahwa dia telah menakuti mereka. Mereka tidak lagi percaya diri dalam menekannya. Adapun dirinya sendiri, dia akhirnya menggunakan terlalu banyak tanah hitam. Ruang kekacauan utama sudah mulai bergetar, dan dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk ruang kekacauan utama untuk pulih sebelum dia bisa mengeluarkan tanah hitam dalam jumlah besar lagi. Kedatangan dua raja laut baru itu sempurna. Dia bisa bertindak seperti dia bisa terus berjalan selama dia mau. Baik, saya akui bahwa masalah ini adalah kesalahan iblis laut. Kami didorong untuk melakukan ini oleh orang lain. Biarkan masalah ini berlalus seperti ini. Kita berdua bisa mengurus urusan kita sendiri, kata Drake berkepala dua dengan enggan. Sebagai raja laut, meminta maaf kepada manusia adalah hal yang sangat memalukan. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, karena dia tidak punya cara untuk menangani Longchen. Jika hal-hal berlanjut, merekalah yang akan menderita. Semua kata-katanya yang besar tentang pergi ke benua dan menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Sekte Suantian Dao, dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga hanyalah ancaman untuk mengintimidasi Longchen. Pada saat ini, mereka tidak berani benar-benar melakukan hal seperti itu karena takut membuat marah keluarga dewa. Kata-katanya yang mengancam hanya membuat Longchen lebih marah daripada mengintimidasinya, mengakibatkan wilayah laut yang luas menjadi tanah kematian. Drake berkepala dua dipenuhi dengan penyesalan dan hanya bisa mengakui kekalahan. Biarkan semuanya berlalu begitu saja. Benda apa? Memikirkan bisnis kita sendiri. Bisnis apa? Apakah Anda menyadari bahwa Anda digunakan oleh orang lain untuk memaksa saya mati? Anda pikir hal-hal bisa berlalu begitu saja? Apakah Anda pikir saya idiot? Lawan saya melakukan yang terbaik untuk maju, sementara Anda menahan kultivasi saya. Ketika mereka menerobos ke Neter Passage, mereka akan segera datang untuk mengambil kepalaku. Karena kebodohanmu, aku akan mati dalam waktu dekat. Anda ingin semuanya berakhir seperti ini. Kenapa ini terdengar sangat lucu? Dengus Longchen dengan jijik. Lalu apa yang kamu inginkan? Anak kecil, akan lebih baik jika kamu tidak pergi terlalu jauh. Jika Anda benar-benar membuat kami marah, kami tidak keberatan membayar harga berapapun untuk membunuh Anda di sini, kata salah satu raja laut dari Laut Selatan. Jangan mainkan permainan itu denganku. Bagaimanapun, saya telah diperlambat karena Anda, jadi saya pasti akan segera mati. Sebelum mati, saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Saya tidak keberatan mati jika saya bisa mendapatkan harga yang bagus untuk hidup saya. Jadi, jangan coba-coba menakutiku. Aku takut mati. Jika Anda ingin datang coba saya, maka datanglah. Kita bisa bertarung sampai mati. Mengganti hidupku dengan kehidupan beberapa raja dan mengubah cincin laut surga bela diri menjadi tanah kematian cukup berharga, bukan begitu. Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Kedua raja laut dengan marah mengatupkan gigi mereka, tetapi mereka tidak berani menyerang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa menekan Long Chen sekaligus, dia akan menjadi gila dan tidak akan ada kesempatan untuk bernegosiasi. Lalu apa? Beritahu kami saja. Tapi jangan terlalu jauh, kata ular laut tua itu. Mereka tidak lagi menggunakan kata-kata tirani dan intimidasi seperti sebelumnya. Long Chen terlalu sulit untuk mereka tangani. Long Chen tertawa di dalam. Seperti yang diharapkan, bahkan orang tangguh pun takut pada orang yang tidak takut mati. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Long Chen. Ini adalah pertanyaan yang ingin dia jawab. Itu adalah orang-orang keluarga Dong Fang, kata Drake berkepala dua tanpa ragu-ragu. Ada nada kebencian dalam suaranya. Jelas, dia merasa ditipu oleh keluarga Dong Fang. Kebencian Long Chen terhadap keluarga Dong Fang melonjak. Keluarga ini tidak memiliki satu orang pun yang baik dari atas ke bawah. Dong Fang Yu yang khususnya adalah orang munafik yang paling buruk. Dia sebenarnya bersekongkol melawan Long Chen lagi. Kamu benar-benar idiot. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, Sunpeeper dan Perang Kerang, nelayan diuntungkan. Mereka dengan sengaja menghasut konflik ini di antara kita, dan kamu benar-benar melakukannya. Mengutuk Long Chen. Empat iblis laut gemetar karena marah. Mereka adalah keberadaan mengerikan yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka dikutuk seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa menangkap Long Chen, mereka sudah lama menghancurkannya sampai mati. Batu, tidak ada gunanya mengatakan masa lalu begitu banyak. Kita semua jatuh untuk itu. Masalah ini hanya salah paham, kata seorang Raja Laut. Jangan mencoba untuk mengabaikan hal-hal. Hal ini dilakukan oleh Anda, dan Anda harus bertanggung jawab. Yah, aku tidak akan mempersulitmu. Pergi ke keluarga Dong Fang, meruntuhkan tembok mereka, dan memancing orang bernama Dong Fang Yu Yang. Tampar dia 9x9, 83, kali di wajahnya, tidak lebih atau kurang satu kali, kata Long Chen. Kakak Long Chen, 9x9 adalah 81, koreksi Dong Mingyu. Itu juga bagus. Betapapun banyak yang mereka rasakan. Jika mereka merasa tidak memukulnya dalam jumlah yang tepat, mereka dapat memulai dari awal, jawab Long Chen. Dong Mingyu hampir tertawa sekali lagi. Melihat setan laut, dia menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa memahami seluk-beluk di balik kata-katanya. Kepala mereka benar-benar kurang cerdas. Ketika saatnya tiba, mereka akan menyerang 81 kali dan kemudian tiba-tiba menambahkan dua lagi dalam kebingungan mereka. Dia tertawa dalam pikiran itu. Baiklah, tidak masalah. Kami setuju, kata Drake berkepala dua secara langsung. Dia juga membenci keluarga Dong Fang dan ingin membalas mereka. Kami telah menyatakan ketulusan kami. Bukankah Anda juga harus mengungkapkan ketulusan Anda? Bisakah Anda memberi saya penawarnya? Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata ular laut tua. Ular laut tua itu berbicara secara spiritual, karena dia tidak dapat berbicara dengan benar karena terus-menerus memuntahkan darah hitam. Dia gugup sepanjang waktu ini saat dia fokus untuk menahan racun. Ketulusan apa? Selain berbicara omong kosong, Anda belum melakukan apa-apa. Nah, untuk membiarkan Anda berbicara dengan benar, saya bisa memberi Anda pil untuk sementara menekan racun. Long Chen menjentikan pil putih ke ular laut tua. Ular laut tua itu tiba-tiba ragu-ragu. Jika ini adalah pil racun juga, bukankah dia akan mati? Melihat keragu-raguan itu, Long Chen dengan dingin berkata, jika kamu merasa itu racun, kamu dapat menolak untuk mengkonsumsinya. Aku, Long Chen, tidak sepertimu. Saya meremehkan trik sampah seperti itu. Petik 2 Mendengar itu, dan setelah memeriksa pil dengan cermat, ular laut memutuskan untuk memakannya. Dia benar-benar merasakan energi kehidupan di dalamnya. Energi kehidupan murni menyebar di dalam tubuhnya setelah mengkonsumsinya, langsung mengurangi gejala racun. Meskipun tidak secara langsung mengeluarkan racun, setidaknya dia tidak terus-menerus memuntahkan darah. Dia langsung merasa santai. Perasaan tidak muntah terus-menerus itu luar biasa. Pil ini hanya akan menetralkan racun selama setengah dupa, jadi dengarkan baik-baik. Persyaratan saya adalah agar Anda meruntuhkan tembok keluarga Dong Fang dan menangkap Dong Fang Yu Yang. Kamu harus menamparnya. Kami tahu, kata ular laut tua. Mendengarkan. Saat menamparkan, Anda harus mengikuti persyaratan saya tanpa sedikitpun. Kamu, datang ke sini dan jadilah contoh, tuntut Long Chen. Ular laut tua itu terkejut. Dengan hati-hati, dia berjalan ke Long Chen. Ketika mereka berdua berdiri tepat di sebelah satu sama lain, ular laut tua itu tiba-tiba memiliki keinginan untuk menyerang dan menekan Long Chen. Kamu bisa menyerang. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jangan menyesal jika Anda melakukannya, kata Long Chen seolah melihat melalui pikirannya. Tidak, tidak, saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, kata ular laut tua dengan cepat, menekan keinginan itu. Perhatian, ketika Anda memukulnya, Anda harus melakukannya persis seperti ini. Long Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan gambar hantu tangannya sepertinya muncul. Dalam satu gerakan, dia menamparkan ular laut tua itu delapan belas kali. Long Chen begitu cepat sehingga ular laut tua itu bahkan tidak bereaksi sebelum Long Chen selesai. Kempat Raja Laut Tercengang Long Chen sangat cepat. Jika dia ingin membunuh, bukankah itu mudah? Ular laut tua mulai berkeringat. Bab 2227 Tanda Spiritual Ketika Long Chen menamparkan ular laut tua, Dong Mingyu diam-diam mengaktifkan batu giok fotografi untuk merekam semuanya. Ingat, bergantian antara telapak tangan dan punggung tangan. Sembilan ketukan bersama akan membuat ritme yang sempurna. Kurangnya satu ketukan pun akan gagal mencapai kesempurnaan, kata Long Chen seolah-olah dia tidak baru saja menamparkan Raja Laut. Bahkan Dong Mingyu dan Cloud Tercengang. Meskipun dia telah memberitahu mereka untuk mengaktifkan batu giok fotografi, mereka tidak tahu bahwa dia akan menamparkan Raja Laut. Oleh karena itu, mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Ular laut tua itu masih tercengang. Baru setelah tamparan selesai dia menyadari bahwa dia adalah demonstrasi. Long Chen berani menamparnya. Dia tahu bahwa ras iblis laut tidak mengerti arti sebenarnya dibalik tamparan di wajahnya. Ketika Long Chen bertarung dengan pemuda dari ras ular laut enam tanduk itu, yang terakhir tidak bereaksi untuk ditampar. Dia merasa itu seperti dipukul oleh kepalan tangan. Selanjutnya, seni menamparkan wajah Long Chen yang menakjubkan telah sangat mengguncang mereka. Dalam pandangan mereka, Long Chen bisa membunuh mereka tanpa mereka bisa bereaksi. Namun pada kenyataannya, teknik ini tidak memiliki kekuatan membunuh. Jika itu mengandung niat membunuh, itu akan terasa. Serangkaian tamparannya seperti gatal pada ular laut tua. Berpikir bahwa Long Chen berbelas kasih, ular laut tua itu hanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu terlalu sulit. Saya tidak bisa mempelajarinya. Saya hanya bisa melakukannya satu per satu, kata ular laut tua. Ras iblis laut hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan kasar dan kemampuan surgawi bawaan mereka. Apapun yang membutuhkan teknik itu sulit. Selain itu, seni menamparkan wajah Long Chen adalah sesuatu yang hanya bisa ditiru oleh beberapa penguasa ras manusia, apalagi ras iblis laut. Ah, kalau begitu aku akan membuatnya lebih sederhana. Lakukan saja seperti ini. Long Chen menamparnya dua kali, sekali dengan telapak tangannya dan sekali dengan punggung tangannya. Itu terlihat lambat, namun ular laut tua itu bahkan lebih terkejut karena meskipun melihat dengan jelas gerakan Long Chen, dia tidak dapat bereaksi. Dia ditampar sekali lagi sebelum dia bisa bereaksi. Apakah ini cukup sederhana? Tanya Long Chen. Ini masih agak terlalu sulit. Bisakah Anda mendemonstrasikannya beberapa kali lagi? Tanya ular laut tua itu. Baiklah, perhatikan baik-baik. Kali ini saya akan menggunakan tangan kiri saya. Lenganku sedikit menekuk, dan kemudian dengan bahuku sebagai fondasi. Bahu, siku, dan pergelangan tangan menyerang pada saat yang sama, tetapi jumlah kekuatannya berbeda. Long Chen mulai menjelaskan saat dia menamparkan selama setengah waktu dupa. Sepanjang waktu, ular laut tua itu tidak bergerak. Long Chen tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia mengamuk. Kamu orang tua yang licik, kamu mencoba mempelajari seni surgawi saya. Tidak-tidak, teriak ular laut tua. Di kejauhan, Dong Mingyu dan Cloud hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka bertahan dengan pahit. Dong Mingyu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Mungkin kepala ras iblis laut sudah terlalu lama berada di bawah air, tetapi mereka benar-benar kurang cerdas. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa ular laut tua itu hanya bertingkah seolah dia tidak mengerti untuk membuat Long Chen menjelaskan lebih detail. Tiga raja laut lainnya juga mengawasi dengan cermat, tidak ingin ketinggalan sedikitpun informasi. Jelas, mereka terpesona oleh teknik Long Chen. Mereka menginginkannya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa mempelajari jurus ini mengingat mereka adalah iblis laut yang bahkan tidak tahu cara menggunakan seni sihir. Memikirkan bagaimana ular laut tua itu baru saja berdiri di sana dan membiarkan Long Chen menamparnya selama setengah dupa, Dong Mingyu hampir mogok. Orang-orang tua ini benar-benar bermimpi liar. Bahkan setelah diekspos, mereka menolak untuk mengakuinya. Aku tidak mengajarimu lagi, pukul saja dia sesukamu. Tapi ingat, itu harus sembilan kali sembilan, delapan puluh tiga kali di wajah. Long Chen bertindak ditipu dan berteriak dengan marah. Saat dia berteriak, dia berbicara secara spiritual kepada Evil Moon, jadi, sudah selesai. Selesai. Balasan Evil Moon membuat Long Chen santai. Dia telah terhenti selama ini hanya untuk Evil Moon. Baiklah, begitu aku pulih, kita akan segera menyerang. Tidakkah menurutmu, niat ular laut tua itu jelas? Long Chen tersenyum. Apa seorang pengusaha? Bahkan tanpa mencapai apapun, Anda menginginkan penawarnya. Petik 2 Ular laut tua dengan canggung berkata, Kondisi saya saat ini tidak baik. Menghadapi keluarga abadi, saya khawatir saya tidak memiliki kekuatan yang cukup seperti ini. Petik 2 Long Chen menghina di dalam. Dengan empat iblis laut di sini, dua iblis manapun bisa pergi, dan itu akan cukup untuk meratakan keluarga Dong Fang. Alasan ini mudah dilihat. Baiklah, aku bisa memberimu penawarnya. Tetapi Anda harus bersumpah untuk menyelesaikan misi yang saya berikan kepada Anda, Long Chen memperingatkan. Ya, aku bersumpah demi cincin laut surga bela diri untuk melaksanakan misi yang diberikan Long Chen kepadaku, sumpah ular laut tua itu. Sumpah kotoran anjing macam apa ini? Long Chen tidak bisa diganggu untuk berdalih. Dia menganggap sumpah itu tidak penting. Di sini, Long Chen membuang pil raksasa lainnya. Ini adalah sesuatu yang baru saja dia sempurnakan dengan Moon dan Star Refining Furnace dalam kombinasi dengan jiwanya. Itu telah disempurnakan saat dia menamparkan ular laut tua. Pil raksasa ini hanya bermutu tinggi. Menyempurnakan pil raksasa bermutu tinggi adalah batasnya dalam waktu sesingkat itu. Pil ini disempurnakan dari lubang buah-buah vermilion dunia bawah surgawi. Itu benar-benar penawarnya. Ular laut tua memeriksanya dengan cermat, dan setelah memastikan tidak ada masalah dengannya, dia memakannya. Wajah hitamnya langsung mulai bersih saat racun di tubuhnya mulai berkurang. Meskipun kamu telah menghonsumsi penawarnya, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang intens dalam tiga hari ke depan, atau racun yang belum dimurnikan dari tulang dan jiwamu akan muncul kembali. Meskipun itu tidak akan membunuhmu, itu akan mengurangi kekuatan tempurmu, dan mengakibatkan kamu dibunuh oleh siapapun yang kamu lawan, kata Long Chen. Ya, terima kasih atas peringatannya. Saya akan fokus pada penyembuhan, dan kemudian saya akan segera menyelesaikan masalah dengan keluarga Dongfang. Saya jamin saya akan menyelesaikan misi ini, kata ular tua itu. Ingat, gerakan Anda harus alami dan mengalir agar terlihat menyenangkan. Long Chen melompat ke punggung Cloud tetapi tidak lupa untuk membalas mereka sebelum pergi. Ya, ular laut tua buru-buru setuju. Long Chen menganggup dan terbang bersama Cloud. Pasukan iblis laut membuat jalan untuk mereka. Dalam sekejap, Cloud berubah, hanya menyisakan seberkas cahaya yang memudar. Ular laut tua tiba-tiba-tiba di depan iblis laut lain dan menamparnya dua kali. Setan laut itu terkejut. Mulutnya terbelah karena tamparan, dan ia menatap kaget pada ular laut tua itu. Ular tua itu dengan sungguh-sungguh bertanya, bagaimana? Apakah Anda merasa itu setara dengan teknik manusia kecil itu? Petik 2 Setan laut dengan jujur menjawab, kecepatannya tampaknya sedikit kurang. Akibatnya, itu ditampar dua kali sekali lagi. Bagaimana kalau sekarang? Tanya ular laut tua. Ya, hampir sama. Teriak iblis laut. Itu takut ditampar sampai mati. Hahaha, manusia kecil itu sangat bodoh. Saya sudah menguasai teknik ini. Dia terlambat menyadarinya, tawa ular laut tua itu. Tidak, kamu perlu berlatih sedikit lagi. Saya merasa agak kaku, kata Drake berkepala dua. Apakah kita benar-benar akan pergi ke keluarga Dongfang? Jika kita benar-benar pergi, mungkin akan merepotkan. Tidak baik memaksa keluarga dewa untuk bergerak. Bukankah itu semua karenamu? Mengamuk ular laut tua. Jika bukan karena Drake berkepala dua yang mendengarkan saran keluarga Dongfang, bagaimana mereka akan memprovokasi bencana yang dikenal sebagai Longchen? Itu tidak penting. Jika kita benar-benar akan menyerang keluarga Dongfang, bukankah seharusnya kita memperingatkan Kaisar Laut? Drake berkepala dua mengubah topik pembicaraan dengan canggung. Tidak dibutuhkan. Longchen tidak meminta kami untuk membunuh siapapun. Kami hanya akan pergi, meruntuhkan tembok mereka, dan menghajar Dongfang Yu yang itu atau apalah. Keluarga dewa tidak akan peduli tentang itu. Keluarga Dongfang memiliki keberanian besar untuk berani menggunakan kami. Jika kita tidak membalas mereka, apa yang akan terjadi pada martabat Ras Iblis Laut? Bahkan jika Longchen tidak menanyakan ini kepada kita, kita masih harus pergi ke keluarga Dongfang, kata pemuda berwajah ular laut enam tanduk. Mari kita bahas ketika kita kembali, kata ular laut tua. Mengucapkan selamat tinggal kepada dua raja laut lainnya, dia membawa rakyatnya pergi. Sebuah wilayah hitam besar telah muncul di dalam cincin laut surga Beladiri. Ras Iblis Laut mengunci area ini, mencegahnya menyebar. Dari atas, sepertinya seseorang telah meninggalkan goresan tinta yang kejam di cincin laut surga Beladiri biru. Tanda itu tinggal di sana selama bertahun-tahun. Akhirnya, itu disebut zona kematian Laut Timur. Hahaha. Setelah Cloud cukup jauh, Longchen tidak bisa menahan tawa. Bahkan dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu baik. Dong Mingyu dan Cloud juga tertawa. Cloud hampir menabrak gunung karena tawanya, menyebabkan Dong Mingyu menjerit kaget sebelum dia tertawa lebih keras. Longchen, saya menemukan Anda benar-benar orang jahat yang tiada taranya. Mengagumkan, kata Efil Moon. Bahkan rasanya tidak berdaya di depannya. Menamparkan wajah seseorang berulang kali dan benar-benar membuat orang itu merasa mendapat keuntungan besar adalah hal yang tak terbayangkan. Apakah mereka benar-benar tidak bisa merasakan tanda spiritual yang kamu tinggalkan? Tanya Longchen setelah tertawa. Bab 2228 hasil pertemuan. Jangan khawatir tentang itu. Ular laut enam tanduk dapat dianggap sebagai bagian dari garis keturunan naga. Tanda spiritual saya akan diserap olehnya tanpa dia sadari, jawab Efil Moon. Ketika ular laut tua itu mulai mengakui kekalahan, Longchen berencana memberinya racun lambat untuk melemahkannya sampai dia akhirnya mati. Tapi Efil Moon benar-benar mengulurkan tangan kepadanya dan bertanya apakah itu bisa menyembunyikan tanda spiritualnya di dalam pil obat untuk diberikan kepada ular laut tua. Efil Moon mengatakan bahwa selama itu berhasil, ketika Longchen maju ke Nether Passage, dia akan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan ular laut tua itu. Dia bahkan mungkin bisa mengubahnya menjadi boneka. Efil Moon membutuhkan Longchen untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Itu adalah batasan yang Yun Sang paksakan saat dia menyempurnakannya menjadi senjata. Mungkin Yun Sang khawatir tentang Efil Moon membunuh Longchen. Selama Longchen cukup kuat, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh Efil Moon. Tetapi Longchen saat ini belum mencapai level itu. Bagus, dengan cara ini kita bisa mengetahui rahasia apa yang ada di bawah cincin laut surga beladiri. Longchen mengepalkan tinjunya. Longchen kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setelah itu, Cloud dan Dong Mingyu pergi mengasingkan diri. Di kedalaman ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Liu Ruan telah memanggil tubuh aslinya. Cabang-cabang willow melilit prajurit Dragon Blood, berdenyut dengan energi hidup dan mati. Liu Ruan telah sepenuhnya menyempurnakan energi yang diberikan oleh Yun yang immortal grace kepadanya, memberinya kemampuan untuk mewujudkan dao kehidupan dan kematian. Ini adalah semacam alam mental yang dapat mencerahkan orang lain dan memungkinkan mereka untuk memajukan pemahaman mereka tentang hidup dan mati dengan cepat. Di dalam seluruh Dragon Blood Legion, hanya ada tiga orang yang tidak membutuhkan bantuan Liu Ruan. Salah satunya adalah Yue Zifeng, satu adalah Wilde, dan yang terakhir adalah Longchen. Yue Zifeng mengolah pedang dao. Dia berjalan di jalan yang berbeda dari orang lain. Longchen telah menyuruhnya pergi ke pengasingan di gerbang pedang surgawi. Tempat ini tidak membutuhkan bantuannya untuk saat ini. Wilde telah kembali ke dunia liar. Di sana, dia cukup makan dan tidak perlu khawatir perut kosong. Adapun mayat iblis laut dari pertempuran terakhir di depan dunia yin yang, Wilde telah menyimpannya. Untuk seseorang yang telah menderita kelaparan untuk waktu yang lama, Wilde sangat menyadari siksaan macam apa itu. Dia telah menyimpan banyak jatah sekarang, dan di dunia liar, dia tidak perlu menyentuh jatah ini. Adapun Longchen, dia sibuk memurnikan pil. Waktu berlalu dengan cepat, dan tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, sebuah pertemuan terjadi di benua itu. Namun, Longchen tidak berpartisipasi. Dia hanya menunggu berita, dan seperti yang diharapkan, malam itu, Ku Jianying datang. Tapi kali ini, lelaki tua yang telah mengikutinya untuk sementara waktu sekarang tidak datang. Kepala aliansi, mengapa kamu terlihat tidak senang? Longchen tersenyum pada Ku Jianying dengan nyaman, menuangkan teh untuknya. Ekspresi Ku Jianying sangat jelek. Bukankah itu semua karenamu? Baiklah, itu sebenarnya karena para dari pil fali itu. Ku Jianying menghela nafas. Mereka membuat masalah sekali lagi. Longchen hanya tersenyum. Ini sangat normal dan sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Inilah mengapa dia tidak pergi. Jika dia punya, ada 99% kemungkinan perkelahian pecah. Tidak ada yang perlu dia diskusikan dengan orang-orang munafik yang sok suci itu. Pil fali, ras kuno, jalur rusak, binatang suan, aula pembunuh darah, aliansi keluarga kuno, dan yang lainnya mengatakan bahwa letusan aliran ki disebabkan oleh Anda, dan sebagai orang yang paling diuntungkan darinya, Dragon Blood Legion seharusnya menjadi satu-satunya yang menanggung konsekuensinya ketika segel Soverein rusak. Ku Jianying mengatupkan giginya dengan marah. Bahkan sekarang, para ini menolak menyerah untuk menargetkan Longchen. Awalnya, Ku Jianying berpikir bahwa pertempuran di depan dunia yin yang akan cukup bagi legion darah naga untuk mengintimidasi mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka saat ini sangat menakutkan. Mereka tampak tak terbendung. Setelah Dragon Blood Legion maju ke Neter Passage, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk meratakan salah satu kekuatan, tetapi mereka masih berani menargetkan mereka. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Lelucon yang sangat besar. Letusan aliran Ki menguntungkan seluruh dunia. Bukannya legion Dragon Blood memakan semuanya. Jadi bagaimana jika saya menempati aliran-aliran Ki terbesar? Jika saya tidak menempatinya, apakah para pengecut itu berani melawan pasukan iblis laut ketika mereka datang? Bukankah ras iblis laut akan mendudukinya saat itu? Apakah mereka juga akan memerintahkan ras iblis laut untuk menghentikan ras darah? Longchen mencibir. Saya mengatakan hal yang sama, tetapi mereka memiliki terlalu banyak orang. Saya tidak bisa berbicara dengan mereka, dan saya hampir meledak dalam kemarahan, amukku Jianying. Mengapa orang tua itu tidak datang? Tanya Longchen. Amarahnya lebih buruk dariku. Dia benar-benar meledak dalam kemarahan. Tepat di depan cabang luar keluarga dewa, dia membunuh beberapa pelanggar terburuk dan kemudian diusir dari pertemuan itu. Dia mengamuk kembali ke rumahnya. Ketika saya pergi menemuinya, dia menolak untuk melihat saya. Dia mungkin marah padaku, desahku Jianying tanpa daya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu marah karena dia terlalu lemah. Apa gunanya membicarakan alasan dengan orang-orang itu? Menurutnya, orang-orang seperti itu harus dibunuh begitu saja. Longchen tersenyum. Orang tua itu cukup mendominasi. Dia tidak peduli tentang beberapa cabang luar dari keluarga surgawi. Jika seseorang memprovokasi dia, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Itu adalah pria sejati. Kamu seharusnya tidak membawanya, kata Longchen. Membawanya, dia yang datang dengan paksa denganku. Aku bahkan tidak bisa mengusirnya, dengusku Jianying. Apa gunanya mengadakan pertemuan sebesar itu? Apakah keluarga dewa mencoba menunjukkan kekuatan mereka? Longchen mengubah topik pembicaraan. Itu bukan pertunjukan kekuatan bela diri. Keluarga surgawi hanya mengirim empat ahli untuk mengelola pertemuan itu. Mereka semua adalah ahli netterpasej langkah keempat, pada tingkat yang sama dengan bulu surgawi Taois. Aura mereka sangat kuat, tetapi mereka berbicara dengan sangat lembut. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mendengar pendapat dan pandangan semua orang tentang era kegelapan yang akan datang, tetapi pada kenyataannya, itu hanya formalitas. Keluarga surgawi benar-benar kuat. Mereka mengirim empat ahli netterpasej langkah keempat, jadi fondasi mereka yang sebenarnya pasti menakutkan. Mereka pasti memiliki keberadaan di atas alam netterpasej. Dengan seberapa kuat mereka, mungkin kita akan bisa menghentikan penjajah bahkan tanpa soverein. Ah, ada juga satu orang yang menyuruhku untuk meminta maaf padamu, mengatakan bahwa masalah di dalam grensia dikelola oleh seseorang yang salah dan orang yang bertanggung jawab telah ditangani. Dia mengatakan bahwa dia berharap masalah ini tidak akan merusak persatuan benua. Bagaimana Anda melihat ini? Tanya Ku Jianying. Bagaimana lagi? Dengan mataku, Long Chen menggelengkan kepalanya. Seriuslah. Ku Jianying memutar matanya ke arah Long Chen. Long Chen dengan serius berkata, Baiklah. Saya sebenarnya tidak punya pendapat tentang itu. Yang penting adalah tidak ada yang tahu berapa banyak dari apa yang dikatakan orang itu benar atau salah. Sebenarnya, pada saat itu, saya sangat penasaran mengapa cabang luar keluarga dewa mendukung Grenhan. Ada beberapa poin mencurigakan yang masih belum saya pahami. Namun, menurut pendapat saya, cabang luar hanya akan melakukan hal seperti itu dengan persetujuan dari keluarga dewa sejati. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukannya. Lagi pula, hubungan mereka dengan Grenhan tidak memberi mereka manfaat untuk dibicarakan. Petik 2. Masalah ini benar-benar mencurigakan. Long Chen tidak tahu tentang motivasi cabang luar keluarga surgawi. Ku Jianying mengangguk. Keluarga surgawi selalu menjadi eksistensi legendaris. Dikatakan bahwa mereka bahkan memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Tapi begitu Sovere naik, mereka tidak lagi ikut campur. Ketika penguasa tidak hadir, mereka akan muncul untuk menyelamatkan benua. Namun, untuk beberapa alasan, hanya ada sedikit catatan tentang keluarga surgawi. Hanya ada beberapa cerita rakyat dan legenda. Tetapi bagaimanapun juga, kemunculan mereka adalah hal yang baik untuk benua. Semua sekte dapat menenangkan pikiran mereka. Bagiku kebalikannya, kata Long Chen. Ku Jianying memandang Long Chen dan menghela nafas. Kamu seperti hantu tua itu, seperti batu yang tertutup sampah. Baik bau maupun keras, entah apa yang membuatku jatuh cinta padanya. Hati tuaku ini sudah hancur mengkhawatirkannya, jadi aku tidak punya energi untuk mengkhawatirkanmu. Ketika Ling Shan mencapai alam Netter Passage, saya akan menyerahkan aliansi surga bela diri kepadanya, dan kemudian saya juga bisa mulai minum dan tertawa. Sejujurnya, posisi kepala aliansi sangat melelahkan. Keletihan yang tidak pernah ditunjukkan Ku Jianying di depan umum akhirnya muncul di matanya. Memimpin jalan yang benar di benua itu adalah beban berat, terutama di masa-masa penuh gejolak baru-baru ini. Tekanannya kadang-kadang begitu besar sehingga dia merasa seperti tidak bisa bernafas. Terkadang, dia harus membuat keputusan yang tidak ingin dia buat, keputusan di mana dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Dia hanya bisa mengandalkan pengalamannya. Dia sudah kehilangan hati seorang seniman bela diri sejati, dan basis kultifasinya telah mandek. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan seluruh hidupnya kepada Martial Heaven Alliance. Meskipun Longchen tidak cukup menyetujui metode konservatif Ku Jianying dalam menangani berbagai hal, dia mengakui bahwa dia adalah wanita kuat yang layak dihormati. Untuk dapat mempertahankan hati yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia kultifasi yang egois ini sangat berharga. Kamu dan lelaki tua itu bisa istirahat. Terkadang Anda perlu bersantai dan menyerahkan segalanya kepada generasi junior. Mungkin itu bisa membawa berkah, kata Longchen. Orang tua dan Ku Jianying sama-sama keras kepala. Mereka adalah pilar organisasi yang mereka kendalikan. Karena itu, mereka tidak dapat mempertahankan hubungan mereka. Itu benar-benar menyedihkan. Ku Jianying tersenyum. Orang tua itu akhirnya menumbuhkan hati dan berjanji padaku untuk mengunjungi kembali tempat lama kita dulu. Dia sebenarnya punya ide bagus. He he, orang tua itu tidak buruk dalam aspek ini. Saya bisa belajar beberapa hal, puji Longchen. Dia juga ingin membawa Cuyao dan yang lainnya ke Wastelen Timur untuk melihat kembali jalan yang telah mereka ambil dan mengeruk kenangan itu. Itu pasti akan menjadi romantis. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua itu benar-benar tahu sesuatu tentang romansa? Ku Jianying tampaknya tersesat dalam urusan masa lalu itu dan tersenyum. Hanya setelah beberapa saat dia pulih. Mari kita kembali ke topik. Meskipun Pilfali dan yang lainnya menargetkan Anda, ada orang lain yang mendukung Anda seperti keluarga Nangong dan keluarga Beitang. Tapi hal yang tak terduga adalah bahkan keluarga Simen mendukungmu. Bab 2229 keluarga surgawi datang memanggil. Keluarga Simen juga mendukungku. Apakah mereka jatuh di kepala mereka baru-baru ini? Tanya Longchen. Simen Tianxiong sebelumnya bahkan bertarung dengan Longchen. Mereka jelas musuh. Mengapa keluarga Simen mendukungnya? Aku juga penasaran dengan ini. Tapi keluarga Simen benar-benar menyatakan dukungan mereka padamu, mengatakan bahwa sangat tidak adil jika Dragon Blood Legion memblokir ras darah sendirian. Selain itu, tidak ada bukti untuk mengatakan bahwa letusan aliran kita terkait dengan Anda. Pandangan subjektif tidak adil. Jadi dengan tiga keluarga abadi yang mendukung Anda, menambahkan aliansi surga bela diri, keluarga surgawi tidak segera menyatakan apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka harus meluangkan waktu dengan keputusan ini. Keluarga surgawi juga menambahkan bahwa benua surga bela diri saat ini tidak dapat terus membuat orang-orangnya saling bertarung. Mereka meminta semua kekuatan di benua itu untuk bekerja sama melawan orang luar. Itu sebabnya saya tidak berpikir siapapun akan mencoba menargetkan Anda selama waktu ini. Agar keluarga Dewa tidak menargetkan Longchen karena konfliknya dengan cabang luar menunjukkan bahwa mereka telah membebaskannya dari masalah itu. Kemungkinan besar, itu untuk menghormati bakatnya. Itu hal yang bagus. Dia benar-benar berharap Longchen tenang dan berhenti main-main. Longchen mengangguk. Aku pasti tidak akan melakukan apapun pada keluarga Dewa. Anda bisa bersantai. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Dari Wastelens Timur ke Central Clients, dia tidak menggertak siapapun. Bahkan ketika menemukan harta karun yang menarik, dia tidak pernah membunuh pemiliknya untuk mereka. Semua musuhnya telah menemukannya lebih dulu. Jika dia tidak melawan, dia pasti sudah terbunuh. Aneh sekarang dia memikirkannya. Kemanapun dia pergi, dia bertemu dengan beberapa orang buta yang ingin memprovokasi dia. Situasinya saat ini adalah sesuatu yang orang lain paksakan. Di depan dunia yinyang, dia telah membunuh banyak ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan membunuh dua pewaris kaisar, tetapi tampaknya itu masih belum cukup untuk mengintimidasi musuh-musuhnya. Mereka terus mengincarnya. Ini pada dasarnya adalah teka-teki tanpa solusi. Tiba-tiba, salah satu cincin Ku Jianying mulai berkedip. Terkejut, Ku Jianying memeriksanya. Cincin ini bisa digunakan untuk pesan penting, tapi itu hanya untuk hal-hal besar. Ketika dia memeriksa berita itu, dia terkejut. Apa? Apakah sesuatu terjadi dengan ras darah? Tanya Longchen. Tidak. Keluarga Dongfang tiba-tiba diserang oleh ras iblis laut. Mereka merobohkan rumah Dongfang, mengambil Dongfang Yuyang, dan menamparkan wajahnya ratusan kali. Ketika wajahnya tidak bisa dikenali dan dia batuk darah, mereka akhirnya pergi. Tampaknya Dongfang Yuyang berada di ambang kebingungan, kata Ku Jianying. Berita ini datang entah dari mana. Dia tidak tahu harus berpikir apa tentang hal itu, atau apakah dia bahkan mempercayainya. Longchen tersenyum. Seperti yang diharapkan, 9x9 sama dengan 83 telah benar-benar membingungkan iblis laut. Setelah hanya beberapa tamparan, mereka kehilangan hitungan. Berita mengatakan bahwa ras iblis laut mengirim 2 iblis laut peringkat 12 puncak serta ratusan ribu lainnya yang mengepung keluarga Dongfang. Bahkan kepala keluarga diblokir oleh mereka. Dia hanya bisa menyaksikan Dongfang Yuyang ditampar. Selanjutnya, yang menamparnya adalah pemuda dari ras ular laut 6 tanduk yang bertarung denganmu di depan dunia yinyang. Hanya apa yang terjadi? Mengapa mereka memulai perseteruan dengan keluarga Dongfang? Ku Jianying benar-benar bingung. Dia merasa kepalanya tidak bekerja. Mengapa dua kekuatan yang sama sekali tidak berhubungan tiba-tiba mulai berkelahi? Ras iblis laut telah memprovokasi Longchen dengan cara yang mengerikan dan kemudian segera pergi ke keluarga Dongfang yang tidak terkait. Siapa tahu, mungkin mereka menganggap Dongfang Yuyang jelek. Untuk pertama kalinya, saya merasa ular laut kecil itu tidak seburuk itu, kekeh Longchen. Ras iblis laut akhirnya bergerak. Jika mereka terus menunggu, Longchen harus mengunjungi mereka. Tapi langkah mereka bahkan lebih baik dari yang dia perkirakan. Tampaknya ras iblis laut sendiri membenci keluarga Dongfang karena menipu mereka. Yang aneh adalah mereka tidak membunuh siapapun. Mereka baru saja menghancurkan istana mereka dan menamparkan Dongfang Yuyang. Ku Jianying terus membaca ulang berita itu, semakin bingung bagaimana ini bisa terjadi. Tiba-tiba, dia melihat senyum licik Longchen. Dia menuntut, Anak kecil, kamu tidak akan tahu apa-apa tentang ini, kan? Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana saya bisa tahu sesuatu? Saya hanya senang bahwa keluarga Dongfang telah ditempatkan di tempat mereka. Hahaha. Memikirkan bagaimana wajah Sok Dongfang Yuyang ditampar ke kepala babi, Longchen tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia belum melihatnya, imajinasinya cukup memuaskan. Melihat ekspresi kegembiraan atas kemalangan musuhnya, Ku Jianying terdiam. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Ku Jianying bertanya tentang situasi Dragon Blood Legion, dan setelah mengetahui bahwa mereka semua dalam pengasingan dan pelatihan, dia merasa tenang. Dia memberitahu Longchen untuk fokus maju sesegera mungkin dan kemudian pergi. Setelah Ku Jianying pergi, Longchen mengirim batu giyok fotografi ke Sekte Huayun. Setelah itu, seluruh benua mulai berdengung. Urusan besar telah terjadi berulang kali selama waktu yang singkat ini, dari pertempuran di depan dunia Yin Yang, Longchen membunuh orang-orang dari cabang luar keluarga dewa di Grencia, pertemuan yang diadakan oleh keluarga dewa, itu semua adalah topik. Diskusi di dunia kultivasi. Namun, tepat setelah pertemuan itu, sebelum isi pertemuan itu menyebar, salah satu dari empat keluarga abadi, keluarga Dongfang, diserang oleh ras iblis laut. Jika batu giyok fotografi tidak menyebar, orang bahkan tidak akan percaya berita ini. Pasukan besar iblis laut telah mengalir ke keluarga Dongfang, merobohkan bangunan, dan kemudian Dongfang Yu yang ditangkap dan ditampar ratusan kali sampai wajahnya membengkak menjadi kepala babi. Giok fotografi ini tidak berasal dari dalam keluarga Dongfang, tetapi dari seseorang di luar. Lagi pula, ketika iblis laut datang ke benua dalam jumlah seperti itu, mereka telah menarik perhatian, dan beberapa orang diam-diam mengikuti mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan. Akibatnya, orang-orang itu telah merekam pemandangan yang mengejutkan dalam batu giyok fotografi. Saat orang-orang tercengang oleh ini, batu giyok fotografi selainnya menyebar. Ketika rekaman itu menyebar, rahang orang-orang membentur lantai. Ada beberapa adegan di dalam batu giyok fotografi itu. Salah satunya adalah adegan Longchen membunuh jalannya ke Laut Timur, dan kemudian ada dia yang menuntut jawaban dari Raja Laut tentang siapa yang memulai gelombang binatang buas. Adegan terakhir adalah yang paling mengejutkan. Di depan beberapa Raja Laut, Longchen telah menamparkan Raja Laut berulang kali, sementara Raja Laut itu menerimanya begitu saja tanpa berani bergerak. Adegan terakhir itu membuat orang merasa seperti menjadi gila. Dia telah menamparkan wajah Raja Laut. Raja Laut adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan bulu surgawi Taois. Apa yang sedang dilakukan Longchen? Setelah melihat segala sesuatu di dalam batu giyok fotografi itu, orang-orang memiliki pemahaman umum tentang apa yang sedang terjadi. Setan Laut telah memulai gelombang binatang buas, dan Longchen pergi untuk meminta penjelasan dari ras iblis laut. Setan Laut mengatakan bahwa keluarga Dongfang yang menghasut ini, jadi Longchen menamparkan mereka. Sekarang seluruh benua tahu mengapa ras iblis laut akan menyerang keluarga Dongfang dan menamparkan Dongfang Yuyang. Gelombang binatang sebenarnya telah dihasut oleh keluarga Dongfang untuk menargetkan Longchen. Cukup kegemparan terjadi pada realisasi itu. Ketika gelombang binatang dimulai, ada kecaman dari seluruh benua terhadap Longchen. Semua kerusakan yang disebabkan oleh gelombang binatang telah diperhitungkan terhadap Longchen, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa keluarga Dongfang yang menyebabkan gelombang binatang itu dan mengatur Longchen untuk disalahkan, sehingga dia tidak dapat berkultivasi dengan damai. Setelah mengetahui kebenaran ini, kecaman orang-orang berbalik melawan keluarga Dongfang. Topeng mulia mereka telah dirobek untuk mengungkapkan mereka sebagai orang-orang munafik. Dongfang Yuyang sangat dibenci, karena dia selalu bertindak sangat benar. Bisnis harta karun tingkat tinggi yang didirikan oleh keluarga Dongfang dengan pahit pada dasarnya diruntuhkan. Mereka menerima kutukan dari segala arah. Satu hal yang orang tidak mengerti adalah di mana Longchen mendapatkan kepercayaan diri untuk menamparkan wajah Raja Laut. Bagaimana dia bisa membuat mereka tidak berani bergerak bahkan saat dia menamparkan mereka? Tentu saja, pertanyaan ini tidak bisa ditanyakan pada ras iblis laut. Itu akan menjadi bunuh diri. Giyok fotografi Longchen sekali lagi mengguncang benua, dan Ku Jianying tertawa. Bocah kecil ini bahkan menyembunyikan ini darinya. Orang tua itu hampir pingsan karena tertawa. Dia kemudian minum lusinan kendi anggur berkualitas untuk merayakannya. Berbagai kekuatan besar benua juga menerima salinan Giyok fotografi, tetapi reaksi mereka tidak sama. Keluarga Beitang, Namong, dan Simen semuanya dengan sopan mengirimkan belasungkawa, menyatakan kecaman keras mereka terhadap ras iblis laut atas tindakan biadab mereka. Dan kemudian tidak ada yang lain. Pilfali dan yang lainnya hilang begitu saja. Mereka tidak mengerti bagaimana Longchen berhasil sehingga Raja Laut tidak berani melawan ketika dia menamparkan mereka. Adegan itu terlalu mengejutkan. Orang-orang terus mengawasi keluarga Dongfang untuk melihat apakah mereka akan membalas dendam terhadap ras iblis laut, tetapi keluarga Dongfang diam. Dongfang Yu yang tidak muncul lagi. Tidak diketahui apakah dia telah memasuki pengasingan atau sedang sibuk bermeditasi untuk menyesuaikan kondisi mentalnya. Bagaimanapun, dia telah dipukuli di tengah mengkonsolidasikan wilayahnya dan bersiap untuk menerobos. Pada saat itu, ada tanda-tanda dia menjadi bingung. Kemungkinan besar hati daunnya telah menerima pukulan serius. Banyak orang merasa bahwa Dongfang Yu yang akan memperlambat kemajuannya ke Neter Pasej, karena kemunduran ini dapat dengan mudah membentuk iblis hati. Keluarga Dongfang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi keluarga dewa mengirim peringatan keras iblis laut, memberi tahu mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Setelah itu, ras iblis laut terdiam. Masa-masa yang penuh gejolak ini akhirnya menjadi tenang. Pada hari ini, orang-orang datang ke wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka berasal dari keluarga dewa. Bab 2230 Dunia Bintang Bidang Surgawi. Seorang lelaki tua yang memimpin sekelompok besar pengikut yang mengenakan jubah dari cabang luar keluarga dewa telah datang. Hanya sesepuh yang memiliki sulaman kata surgawi di bagian depan jubahnya dengan benang emas, menunjukkan bahwa dia adalah anggota sejati dari keluarga dewa. Meskipun rambut lelaki tua itu putih, wajahnya bermartabat, dan dia memiliki perawakan yang tinggi. Matanya masih cerah dan berisi revolusi hidup dan mati yang tidak jelas di dalamnya. Si kecil ini menyapa senior dari keluarga surgawi. Ketika seluruh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow masih terkejut dengan kedatangan orang-orang dari keluarga surgawi, Long Chen melangkah maju. Penatua memandang Long Chen dan mengangguk. Tidak buruk. Orang yang sangat arogan harus memiliki kualifikasi untuk menjadi sangat arogan. Bagus sekali. Tampaknya kesan tetua tentang Long Chen tidak buruk. Long Chen tidak tahu apa sebenarnya asal-usul sesepuh ini. Silakan masuk. Penatua itu mengangguk dan mengikuti Long Chen ke dalam. Yang lain dari cabang luar mengikuti tanpa sepatah katapun. Pakar cabang luar ini juga berada di alam Netter Passage, dan aura mereka kuat. Mereka kemungkinan besar adalah ahli sejati yang marah di medan perang. Ke Yuzu berniat menemani mereka, tetapi melihat bahwa sesepuh itu tidak memandangnya sama sekali. Dia memutuskan untuk pergi. Long Chen membawa Penatua ke Aola Tamu. Keduanya duduk di kursi utama, tetapi sisa cabang luar tetap berdiri. Aku tahu senior itu pasti sibuk, jadi aku tidak akan membuang waktu untuk minum teh. Bolehkah saya tahu bimbingan apa yang Anda miliki? Tanya Long Chen secara langsung. Penatua itu tersenyum, tampak sedikit terkejut dengan gaya percakapan langsung Long Chen. Itu benar-benar langka bagi seseorang untuk dapat berbicara terus terang dengan sosok di levelnya. Dia adalah salah satu dari empat anggota keluarga dewa yang telah menghadiri pertemuan surga bela diri yang diselenggarakan oleh keluarga dewa, seorang ahli Netter Passage Puncak. Itu tidak bisa dianggap sebagai petunjuk. Bagaimanapun, Anda adalah seseorang yang berani menamparkan wajah Raja Laut. Saya tidak punya nyali itu, tertawa si Penatua. Long Chen terkejut. Tampaknya Penatua ini tidak memusuhi dia. Sebenarnya, Long Chen agak gugup di dalam. Sayapnya belum tumbuh hingga mampu bertarung melawan keluarga dewa, tetapi kehendak Pil Soverein tidak akan mengizinkannya untuk mundur. Jika tetua ini datang dengan cara yang menuntut dan sombong, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan emosinya. Mereka hanya ditipu oleh saya. Trik kecil seperti itu tidak layak masuk ke mata senior, kata Long Chen. Dia tahu bahwa batu giyok fotografinya telah mengejutkan banyak orang. Tapi trik di dalamnya cepat atau lambat akan ketahuan. Tidak buruk, keduanya kurang ajar namun berhati-hati. Benua surga bela diri tidak memiliki orang-orang seperti Anda. Anak kecil, aku punya harapan besar untukmu, puji yang lebih tua. Terima kasih banyak atas pujian senior. Long Chen menangkupkan tinjunya. Baiklah, mari kita bicara kalau begitu. Saya datang untuk membahas masalah tertentu dengan Anda. Benua saat ini dibagi menjadi dua faksi, satu yang sangat mendukung Anda dan satu yang memandang Anda sebagai musuh bebu yutannya. Kedua belah pihak hampir seperti air dan api, dan keluarga surgawi tidak ingin ikut campur dalam hal seperti itu. Namun, karena era kegelapan telah datang dan penguasa belum menunjukkan dirinya, keluarga dewa tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab untuk memimpin para ahli benua melawan ras yang menyerang. Tanpa menyelesaikan konflik ini, tidak ada cara bagi kedua faksi untuk bekerja sama melawan penjajah. Para sesepuh dari keluarga surgawi telah membahasnya dan telah sampai pada satu cara untuk mendamaikan banyak hal. Mereka ingin Anda memimpin Dragon Blood Legion dalam memegang gerbang ke dunia yin yang selama tiga hari. Mengapa saya melakukan itu? Tanya Long Chen. Anggota cabang luar memelototinya. Di mata mereka, ini benar-benar memalukan. Kamu kurang ajar. Aku selalu kurang ajar, jawab Long Chen dengan dingin. Permintaan ini bukanlah sesuatu yang dia suka suaranya. Long Chen tahu bahwa ini sebagian karena pengaruh pilfali. Kenapa hanya dia yang harus bertahan? Anda. Diam. Penatua menghentikan orang itu. Kamu benar, invasiras darah dari dunia yin yang adalah masalah seluruh benua. Mengapa Anda harus menjadi satu-satunya yang memblokir mereka? Petik dua. Tepat, Long Chen mengangguk. Sebenarnya, masalah ini tidak berhubungan dengan faksi pilfali. Mereka hanya mengusulkan sesuatu yang membuat kami berpikir. Sebenarnya, kami juga berharap legion darah naga Anda mempertahankan dunia yin yang sendirian. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Anda melakukannya secara gratis. Apa yang akan kamu berikan padaku? Ada tiga hal. Pertama, para ahli ras darah dapat disempurnakan menjadi darah esensi purba. Setiap 10.000 ahli ras darah berdarah murni di alam Lifestar dapat disempurnakan menjadi satu tetes darah esensi purba. Satu tetes itu sangat berharga. Seorang Empyrean yang telah mencapai alam Lifestar dapat mengkonsumsi satu tetes darah esensi purba untuk memiliki kesempatan mi darah roh mereka dan menghubungkan ke manifestasi mereka. Meskipun itu tidak akan membiarkan manifestasi mereka tumbuh ke tingkat manifestasi jiwa surga, kekuatan tempur mereka pasti akan sangat meningkat. Biasanya, tubuh ras darah dibagikan oleh para petarung sebagai hadiah, tetapi jika Dragon Blood Legion bertarung sendiri, Anda akan mendapatkan semua mayat itu. Tidak ada yang akan memiliki hak untuk memperebutkan mereka dengan Anda, kata Tetua. Long Chen tidak tahu bahwa darah ras darah begitu istimewa. Untuk dapat memurnikan darah esensi purba dari itu cukup mengejutkan. Melanjutkan. Namun, hanya satu hal ini tidak cukup untuk menggerakkan Long Chen. Meskipun itu menarik, dibandingkan dengan bahayanya, itu tampaknya tidak proporsional. Kedua, saat mengkonsolidasikan alam, pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya adalah suatu keharusan bagi para jenius sejati. Kebetulan dua bulan sampai segel dunia yin yang pecah sempurna bagi semua jenius untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka. Mereka dapat memahami esensi hidup dan mati. Ini dapat dianggap sebagai percobaan gratis, dan saya yakin setelah pertempuran seperti itu, sebagian dari orang-orang Anda akan dapat memahami misteri hidup dan mati, kata Sesepuh. Bibir Long Chen melengkung. Logika itu sepertinya agak dipaksakan. Ujian hidup dan mati orang lain tanpa bahaya, tetapi melawan ras darah akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Beberapa pasti akan memahami hidup dan mati, karena mereka yang tidak akan mati. Perlombaan darah pasti telah mempersiapkan sepanjang waktu ini dan telah mengumpulkan pasukan besar. Long Chen telah melihat mereka melalui segel soverein. Setelah sekian lama, siapa yang tahu apa yang telah disiapkan oleh ras darah? Manfaat kedua ini benar-benar omong kosong. Long Chen, perhatikan nada bicaramu. Ini adalah salah satu sesepuh surga yang agung dari keluarga surgawi. Anda harus menunjukkan rasa hormat, kata salah satu orang dari cabang luar. Sesepuh keluarga surgawi diberi peringkat menurut tiga peringkat, surga, bumi, dan manusia, dengan tetua surga menjadi level tertinggi. Bahkan orang-orang dari cabang luar ini tidak akan berani main-main di depan penatua ini, tetapi kata-kata Long Chen tidak memiliki rasa hormat sedikitpun di dalamnya. Cabang luar dari keluarga surgawi telah berjalan di seluruh benua untuk sementara waktu sekarang, dan semua orang memperlakukan mereka dengan hormat, sementara anggota cabang luar harus memperlakukan anggota sejati dari keluarga surgawi dengan lebih hormat. Tapi Long Chen tampaknya tidak peduli dengan penatua surga di depannya ini. Penatua sedikit mengernyit dan menatap orang itu. Bisakah kamu menutup mulutmu? Anggota cabang luar itu menjadi pucat. Mereka semua menutup mulut, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Penatua itu kembali ke Long Chen. Saya belum memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu sesepuh surga keluarga surgawi. Saya memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda, Long. Anda bisa memanggil saya Penatua Long. Mari kita lanjutkan membahas masalah sebelumnya. Alasan kedua sebenarnya agak dipaksakan, tetapi masih bisa dianggap sebagai keuntungan. Mari kita bicara tentang yang ketiga sekarang. Kami hanya meminta Anda untuk bertahan selama tiga hari, dan setelah tiga hari, keluarga surgawi akan menggantikan Anda. Itu adalah hari-hari paling berdarah, dan jika Anda dapat menyelesaikan misi ini, keluarga surgawi akan membuka dunia bintang bidang surgawi untuk Anda. Itu dapat dianggap sebagai dunia mental, tanah kultivasi suci bagi para ahli Netter Passage. Starfield Divine World belum pernah dibuka ke dunia luar, tetapi untuk menghadapi era kegelapan kali ini, kita harus bergabung. Itu akan terbuka hanya untuk para ahli manifestasi jiwa surga, dan setiap kekuatan di benua hanya akan memiliki beberapa tempat untuk dimasuki. Jika Anda berhasil dalam misi Anda kali ini, maka kami akan memberi setiap anggota Dragon Blood Legion yang masih hidup tempat untuk masuk, kata Penatualong. Apa itu dunia surgawi Starfield? Ini adalah dunia surgawi kuno yang menutupi sebuah bintang. Di sana, jiwa Anda akan membentuk Anda ilusi, tetapi itu akan menjadi seperti Anda yang sebenarnya. Di dalam Starfield Divine World, Anda dapat dengan bebas memahami hidup dan mati. Anda bisa menantang cobaan, Anda bisa membunuh, dan Anda bisa mati. Tetapi mereka yang mati akan memiliki jiwa mereka kembali ke tubuh fisik mereka. Di dalam tempat itu, kamu bisa mati sepuluh kali. Untuk mengalami kesempatan antara hidup dan mati, kesempatan seperti itu tidak ada di benua. Itu akan memungkinkan orang-orang Anda untuk maju dengan cepat, kata Penatualong. Itu benar-benar bisa membuat seseorang mengalami kematian. Itu adalah hal yang baik yang menggerakkan Long Chen. Namun, dia masih bertindak acuh-ta'acuh. Umpan ini cukup menggiurkan. Keempat, Long Chen terkejut. Ada lagi. Penatualong memandang Long Chen dengan dalam. Jika kamu dapat menyelesaikan misi ini, keluarga dewa akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu memimpin pertempuran melawan era kegelapan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.